Mo Fenghua, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Siaki Jun tampak senang dan dingin saat dia melihat pria berjubah abu-abu itu menyerang Su Fang. Puff! Kekuatan roh primordial Su Fang meledak dari matanya dan menyerang samudera bukaan dewa milik ahli tak berjiwa itu. Roh primordial kedua, bangun. Kemudian, Su Fang melontarkan pemikiran. Sosok soules berhenti tiba-tiba, dan aura mengerikannya tiba-tiba menarik kembali. Suan guang hitam tiba-tiba muncul di matanya dan memadat menjadi sosok yang hidup. Itu adalah Su Fang yang lain. Roh primordial kedua. Lebih tepatnya, itu adalah kesadaran roh primordial kedua yang bersemayam dalam tanda hitam di kedalaman celah dewa ahli tak berjiwa ini. Tubuh utama, bagaimana kabarmu? Suara roh primordial kedua terdengar dingin dan tanpa emosi. Setelah terpisah selama bertahun-tahun, roh primordial kedua tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi lebih dingin. Roh primordial kedua, aku akhirnya menemukanmu. Su Fang sangat senang. Merupakan kejutan yang menyenangkan bahwa dia telah menemukan roh primordial keduanya. Tubuh utama, aku juga sangat terkejut. Aku telah menghabiskan banyak usaha untuk menemukanmu. Jawab roh primordial kedua dengan dingin. Setelah beberapa saat, ternyata setelah dia dipisahkan dari roh primordial keduanya dan tiga saudara laki-laki keluarga Liao, dia tersapu ke alam awan keruh oleh gelombang energi. Roh primordial kedua mengambil alih tubuh seorang ahli dan kemudian membawa tiga saudara laki-laki keluarga Liao meninggalkan alam awan keruh melalui gerbang bintang yang melintasi alam. Untuk menemukan tubuh utama Su Fang, roh primordial kedua menggunakan kekuatan roh primordialnya yang kuat dan kemampuan roh primordial tertinggi dari iblis malam untuk mengendalikan banyak ahli untuk mencari keberadaan tubuh utama. Setelah bertahun-tahun, roh primordial kedua masih belum dapat menemukan berita apapun tentang tubuh utama. Namun, ia memiliki hubungan yang samar-samar dengan tubuh utama dan mengetahui bahwa tubuh utama belum mati. Oleh karena itu, roh primordial kedua mengorganisir para ahli di bawah kendalinya dan membentuk organisasi pembunuh tanpa jiwa. Ia menyusup ke alam Dewa Langit Brahma dan alam besar di sekitarnya, bahkan alam Dewa Langit Bintang. Ia menggunakan berbagai kekuatan untuk mencari informasi tentang Su Fang. Ketiga bersaudara keluarga Liao awalnya adalah bandit. Awalnya, mereka berencana kembali ke profesi lama. Namun, temperamen roh primordial kedua dingin dan tidak berperasaan. Lebih cocok bagi mereka untuk membentuk kekuatan pembunuh. Pada akhirnya, jati dirinya tidak ditemukan, dan organisasi pembunuh, Soules, telah membuat namanya terkenal di alam Dewa Langit Brahma, alam Dewa Langit Bintang, dan alam besar lainnya. Roh primordial kedua memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dan segala penghalang atau formasi. Ditambah dengan kemampuan ilahi roh primordial untuk mengendalikan kesadaran dewa, sangatlah mudah untuk menyelesaikan misi pembunuhan. Setelah puluhan ribu tahun, Soules telah menjadi kekuatan pembunuh nomor satu di alam Dewa Langit Brahma, alam Dewa Langit Bintang, dan alam besar sekitarnya. Menurut roh primordial kedua, anggota Soules telah menyusup ke kekuatan utama. Ada lebih dari seribu anggota inti dan lebih dari 30 ribu pembunuh. Ada lebih dari selusin kultifator langit kelima dari alam kaisar ilahi yang berada di bawah kendali roh primordial kedua. Siapa yang mengira bahwa roh primordial kedua ku akan mampu membentuk kekuatan yang begitu kuat setelah menjadi anak dewa bintang Singlan nomor satu? Benar-benar kejutan, Su Fang terkejut setelah mengetahui tentang kekuatan Soules. Diri sejati, bakat si Aki Jun ini lumayan. Awalnya saya berencana untuk membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi Kamiko Hosino dan mengolahnya dengan hati-hati setelah menjadi Kamiko Hosino. Kemudian, saya akan mengambil alih tubuhnya. Dengan bakatku, aku pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa. Saya akan terus berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa sebagai Si Aki Jun. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menemukan jati diriku. Tapi siapa sangka Si Aki Jun akan tersingkir oleh diriku yang sebenarnya di babak penyisihan? Itu sebabnya aku mengeluarkan perintah untuk membunuh diriku yang sebenarnya. Diri yang sebenarnya, apa yang harus kita lakukan dengan Si Aki Jun selanjutnya? Apa yang harus mereka lakukan terhadap Si Aki Jun? Rencana roh primordial kedua bagus, tetapi jati diri Su Fang dan roh primordial kedua telah bertemu, jadi dia tidak lagi membutuhkan bidak catur ini. Terlebih lagi, Si Aki Jun ini ambisius dan kejam. Mengapa Su Fang membiarkannya hidup? Su Fang memandang Si Aki Jun dan berkata dengan dingin, bunuh dia. Mo Feng Hua, apakah kamu takut? Si Aki Jun terkejut, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Ji Sing Yue dikelilingi oleh lebih dari selusin dewa iblis yang terbakar. Kekuatan suci pelindung yang dilepaskan oleh artefak suci berbentuk bulan akan segera hancur. Dia dengan cemas membentak Si Aki Jun, mengapa kamu masih berbicara banyak omong kosong? Bunuh dia. Kemudian, Ji Sing Yue diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Si Aki Jun, selama kamu membunuh bajingan ini, aku akan segera memenuhi janjiku dan membawamu ke orang Ji. Dengan bakat Anda, Anda pasti akan ditempatkan pada posisi penting di orang Ji. Dibandingkan bergabung dengan sekte tanpa jiwa dan menjadi pembunuh bayaran, masa depan Anda akan seratus kali lebih cerah. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Mudaji. Si Aki Jun sangat gembira. Kemudian, dia berkata kepada pria berjubah abu-abu dengan suara penuh niat membunuh, orang ini adalah target bos. Apa yang membuatmu ragu? Bunuh dia. Suara mendesing gelombang. Pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berbalik dan menciptakan angin puyuh dahsyat yang menyapu Si Aki Jun. Kamu, kamu berani melanggar perintah bos. Mata Si Aki Jun langsung berubah, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak tahu bahwa kesadaran roh primordial dari bos yang dia bicarakan ada dalam pikiran pria berjubah abu-abu itu. Dia juga tidak tahu bahwa bos sekte tanpa jiwa adalah roh primordial kedua Su Fang. Angin puyuh yang dahsyat, dengan kekuatan suci yang menakutkan yang dapat mengubah dan merobek kehampaan, menyelimuti Si Aki Jun. Pertahanan Si Aki Jun hancur selapis demi selapis. Melihat dia akan mati, dia terkejut dan marah. Beraninya kamu menghianati sekte tanpa jiwa. Jika kamu berani membunuhku, bos pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, kamu tidak akan bisa lolos dari kejaran sekte tanpa jiwa. Bodoh! Suara dingin roh primordial kedua keluar dari mulut pria berjubah abu-abu itu. Angin puyuh tiba-tiba menyusut, dan kekuatan suci yang menakutkan mengubah tubuh Si Aki Jun menjadi tumpukan pasta daging. Astaga! Yang spirit Si Aki Jun bergegas keluar dari angin puyuh. Wajah Si Aki Jun yang seperti aslinya dipenuhi ketakutan, dan dia akan melarikan diri ke dalam kehampaan. Pada saat ini, mata pria berjubah abu-abu itu memancarkan suan guang hitam, dan dua suan guang hitam terjalin, membentuk pusaran air roh primordial yang kuat. Ia secara paksa menyedot roh primordial Si Aki Jun dari roh yang, dan akhirnya, ia tersedot ke dalam bukaan ilahi pria berjubah abu-abu itu, menjadi nutrisi bagi roh primordial kedua. Setelah kehilangan roh primordialnya, roh yang Si Aki Jun langsung runtuh, dan jiwa ilahi Si Aki Jun hancur total. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat Ji Sing Yue tercengang. Ledakan, 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 dibawah serangan gila dari dewa iblis yang terbakar, pertahanan artefak ilahi Ji Sing Yue hancur. Melihat bahwa dia akan mengikuti jejak Si Aki Jun, Ji Sing Yue panik dan mengancam Su Fang dengan keras, Mo Feng Hua, aku adalah tuan muda rakyat Ji. Beraninya kamu membunuhku. Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi tuan muda rakyat Ji. Su Fang bertindak seolah-olah dia tidak mengenal Ji Sing Yue, tetapi matanya penuh dengan sarkasme dan niat membunuh yang dingin. Orang Ji adalah ras dewa yang kuat, namun kamu berani berpura-pura menjadi tuan muda orang Ji. Kematian adalah hukumanmu. Su Fang berteriak dengan dingin, dan lebih dari sepuluh dewa iblis yang terbakar menyerbu ke depan. Ji Sing Yue hanya punya waktu untuk menjerit putus asa sebelum dia dicabik-cabik oleh dewa iblis, dan kemudian berubah menjadi abu dalam api iblis yang terbakar. Ji Klan, ini tidak lebih dari sedikit bunga darimu. Cepat atau lambat, aku akan berusaha keras untuk masuk ke dalam suku Ji dan mencari keadilan bagi tuanku dan Mo Sang Chang. Aku akan membuatmu membayar sepuluh kali lipat harganya. Su Fang dulunya adalah seorang kultifator fana, dan setelah melalui kesulitan dari dunia kecil ke dunia yang tak terhitung jumlahnya, dia telah belajar bagaimana menjadi kejam dan tanpa ampun. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Kemudian, Su Fang melambaikan tangannya dan memasukkan pria berjubah abu-abu dan dewa iblis yang terbakar ke dalam dunia batinnya. Dia hendak pergi mencari Suan Ling Xi. Mo Feng Hua, kamu gila. Anda benar-benar membunuh Ji Sing Yue, dia adalah tuan muda rakyat Ji. Anda benar-benar berani membunuhnya. Terlebih lagi, kamu diam-diam berkolusi dengan Soules Assassin. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Eselon atas dari Star Below God Realm? Pierre Ching Metal, yang terluka parah oleh Su Fang, berjuang keluar dari lubang yang dalam di tanah. Dia terkejut dan marah saat melihat Su Fang telah membunuh Ji Sing Yue. Aku hampir melupakanmu, pelaku utamanya. Su Fang mengaktifkan artefak terbang ilahi, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Pierre Ching Metal. Ini aulah pelatihan Lan Hao, apakah kamu berani membunuhku? Pierre Ching Metal akhirnya menyadari situasinya. Dia telah menyaksikan kekejaman Su Fang, bahkan berani membunuh Ji Sing Yue, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Su Fang berkata dengan dingin, kamu menangkap keluargaku dan memasang jebakan untuk membunuhku. Sekarang kamu telah jatuh ke tanganku, mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Bahkan jika kamu membunuhku, kamu bisa melupakan menyelamatkan Suan Ling Si. Pierre Ching Metal sepertinya telah mengambil sedotan penyelamat. Bahkan tanpamu, aku masih bisa menemukan kakekku. Su Fang tersenyum acuh-ta'acuh, lalu mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura Suan Ling Si. Saat berikutnya, bas dengungan-dengungan gelombang. Tiba-tiba, beberapa rune dao dari takdir muncul secara misterius di benaknya. Transformasi Instan Cahaya Ilahi Su Fang Setelah memasuki aulah pelatihan Lan Hao, Su Fang pernah merasakan aura Suan Ling Si jauh di bawah tanah di istana di belakangnya. Pada saat ini, jauh di bawah tanah, aura takdir Suan Ling Si telah menghilang, tetapi ada aura takdir yang sangat familiar. Senza Tianjun Rune dao dari takdir terkondensasi menjadi hantu di kedalaman pikirannya. Itu adalah Senza Tianjun. Su Fang, aku tahu junior rakyat Ji tidak bisa membunuhmu. Suara agung Senza Tianjun datang dari bawah tanah. Su Fang, kamu benar-benar mengejutkanku. Dalam waktu kurang dari seratus ribu tahun, kamu benar-benar bisa tumbuh ke tingkat yang menakjubkan. Jika kamu diberi waktu seratus juta tahun lagi, bahkan aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh bergegas ke langit dari istana dan melayang di udara, melihat ke bawah. Aura dewa penguasa tertinggi menyelimuti Su Fang. Pada saat ini, meskipun Senza Tianjun tidak lagi menakutkan seperti dao surgawi dunia besar, aura ilahi yang dipancarkannya masih sangat mengejutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Star Below Realm Lord. Dari mana asalmu? Mengapa Anda muncul di aula pelatihan Lan Hao? Siapa Su Fang? Pierre Ching Metal jelas tidak menyangka ahli seperti itu akan muncul. Dia juga terkejut dan terpana dengan cara Senza Tianjun memanggil Su Fang. Hati Su Fang sedang kacau. Senza, di mana kakekku sekarang? Kakek, Su Fang, aku tidak berharap kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Mo Feng Hua yang tidak berguna. Sungguh menggelikan. 1972. Senza Tianjun berkata, Su Fang, Suan Lingzi telah saya kirim pergi dengan kekuatan tertinggi. Nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Anda dapat yakin bahwa selama Anda mendengarkan perintah saya, saya tidak akan membahayakan kehidupan semut seperti Suan Lingzi. Apa yang kamu inginkan? Su Fang bertanya dengan suara yang dalam. Su Fang diam-diam melepaskan roh yang dan memasuki ruang misterius cermin suci asal. Dia melepaskan pikiran dan yang ki ke kedalaman ruang. Sidi, kamu mendapat masalah besar lagi, kan? Suara Su Wan Zen menyapu udara dingin. Su Fang dengan singkat menjelaskan masalah Senza Tianjun. Pakar San Sekerta, ini masalah yang sangat besar. Jangan khawatir, Anda sudah memiliki 59 yang meridian. Jika Anda dan saya bekerja sama untuk mengaktifkan cermin suci asal, tidak akan sulit untuk membunuh ahli bahasa San Sekerta ini. Tapi Anda harus berhati-hati. Setelah rahasia cermin suci asal terungkap, Anda akan menarik masalah yang tak ada habisnya. Su Fang berkata tanpa daya, saya tidak punya pilihan lain. Dengan origin Secret Mirror yang kuat dan misterius sebagai kartu asnya, hati Su Fang menjadi sangat tenang. Senza Tianjun berkata, sebagian besar pencapaian Anda saat ini berasal dari Tuhan Yang Mahasa. Selama kamu melepaskan ketuhanan, aku tidak hanya akan melepaskan Suan Lingzi, aku bahkan bisa membiarkanmu hidup. Senza, kamu benar-benar belum menyerah pada ketuhananku. Su Fang mendengus dingin, saya bukan orang bodoh. Jika saya melepaskan ketuhanan dan memberikannya kepada Anda, apakah Anda benar-benar akan membiarkan kakek saya dan saya pergi? Senza Tianjun tampak seperti sedang meraih kemenangan di tangannya. Su Fang, aku cukup mengenal karaktermu. Meskipun kamu kejam dan sangat ambisius, kamu adalah orang yang menghargai hubungan. Bagaimana kamu bisa menyaksikan Suan Lingzi mati di tanganku? Meskipun aku, Su Fang, menghargai hubungan, aku jelas tidak bodoh membiarkan orang lain mengendalikan nasibku. Senza, kamu bisa membunuh kakekku, tapi suatu hari, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam kakekku. Termasuk bahasa San Sekerta, jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan menghapus seluruh bahasa San Sekerta dari keberadaannya. Su Fang mengeluarkan suara dentang. Pada saat ini, dia mengungkapkan aura penguasa dunia yang agung dan mendominasi. Aura playboy-nya yang sebelumnya menyendiri dan elegan telah hilang sepenuhnya. Pierre Ching Metal memahami beberapa hal dari percakapan keduanya. Dia langsung terkejut dan pikirannya berdengung. Aura mendominasi Su Fang membuat Pierre Ching Metal bergetar. Dia tidak percaya Su Fang memiliki sisi yang begitu mendominasi dalam dirinya. Penguasa dunia makro yang tak tertandingi memang memiliki tulang punggung. Sayangnya, di mata saya, apa yang disebut tulang punggung tidak lebih dari perjuangan menyedihkan pihak yang lemah. Karena kamu tidak ingin pergi, jangan salahkan aku karena kejam. Tubuh Senza Tianjun tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan suci. Kemudian, dia melontarkan kata, Sa, pada Su Fang. Kekuatan ilahi yang dipenuhi dengan kehendak Dao Surgawi turun di sekitar Su Fang dengan aura yang menekan dunia. Ledakan, 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 suara Senza Tianjun sepertinya mengandung sifat iblis yang beresonansi dengan Dao Surgawi. Dao Surgawi di sekitar Su Fang sepertinya tiba-tiba berhenti bergerak. Hukum-hukum itu hancur. Su Fang, Pierre Ching Metal, dan bahkan seluruh dunia tampaknya berada di ambang kehancuran di bawah kekuatan penekan yang mengerikan ini. Senza Tianjun mengendalikan Dao Surgawi dari dunia yang besar. Di dunia yang hebat, dia adalah eksistensi yang sebanding dengan Dao Surgawi. Kemampuan ilahi San Sekerta dapat memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi. Dengan demikian, Senza Tianjun masih memiliki kemampuan tertinggi untuk mengendalikan Dao Surgawi di alam semesta. Meski tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang hebat, namun tetap saja sangat mengejutkan. Di hadapan kekuatan ilahi seperti itu, Su Fang dan Pierre Ching Metal seperti semut kecil. Hati-hati, Senza Tianjun ini sangat kuat. Meskipun ini hanya tiruan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa kamu lawan. Cepat aktifkan cermin kuno Anda. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Lo memperingatkan Su Fang dengan teriakan yang menggelegar. Jika saya mengaktifkan cermin suci hunyuan, saya harus berhasil dalam satu serangan. Jika tidak, jika Senza Tianjun lolos, bahkan jika saya lolos kali ini, akan ada masalah yang lebih besar. Untuk saat ini, saya tidak akan menggunakan cermin suci hunyuan. Ayo kita bertarung dulu. Mata Su Fang dipenuhi tekat. Dunia di dalam tubuhnya beroperasi dengan suara gemuruh yang keras. Ah! Pierre Ching Metal sudah dalam kondisi terluka parah. Di hadapan kekuatan ilahi Senza Tianjun yang menakutkan, dia hanya mampu menahan sesaat sebelum seluruh tubuhnya hancur lapis demi lapis. Bahkan yang spiritnya tidak bisa melarikan diri. Senza, ini hanya tiruanmu yang telah turun. Jika kamu pikir kamu bisa menekanku dengan mudah, bukankah kamu terlalu sombong? Su Fang mencurahkan seluruh energi dan vitalitas dalam tubuhnya ke istana daul langit dan bumi. Bersama dengan pohon dunia dan yang meridian, ia berubah menjadi dunia yang luasnya seratus sang. Dalam sekejap, pemandangan menakjubkan yang mirip dengan permulaan dunia muncul. Enam kekuatan alam, logam, kayu, air, api, tanah, dan petir melolong saat beroperasi. Mereka bertabrakan dan bertransformasi, membentuk fenomena dao surgawi. Dunia yang diciptakan Su Fang dengan tubuhnya sendiri tidak seperti para ahli alam dewa, yang telah mengembangkan dao besar tertentu hingga tingkat tertentu dan membentuk satu dunia dengan tempat tinggal ilahi mereka. Sebaliknya, ini adalah alam semesta yang mencakup semua hukum alam semesta dan memiliki cara kerjanya yang unik. Bahkan berisi kekayaan dao surgawi. Meskipun dunia Su Fang masih dalam tahap awal, ketinggian dunia memberi Su Fang sedikit kemampuan untuk melawan dao surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan dao surgawi Senza Tianjun berbenturan dengan dunia di dalam tubuh Su Fang. Dampak yang mengerikan menyebabkan dunia arai Lanhao Dojo runtuh dan menghancurkan penghalang. Pulau tempat Su Fang berada langsung hancur. Seluruh dunia rahasia Lanhao Dojo benar-benar runtuh. Air laut melonjak keluar dari penghalang yang hancur dan membanjiri alam rahasia di dalam alam dewa Starbillow. Di bawah tekanan kekuatan dao surgawi, dunia Su Fang hancur lapis demi lapis dan dengan cepat menyusut seolah-olah dao surgawi sedang runtuh. Kekuatan dao surgawi yang telah diaktifkan oleh Senza Tianjun juga melemah lapis demi lapis. Sebelum bisa menghancurkan dunia Su Fang, dunia itu sudah rusak total. Su Fang kembali ke kondisi fisiknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung. Wajahnya pucat dan auranya kacau. Tanpa ragu-ragu, dia menuangkan sebotol cairan roh yang diencarkan dengan pil sein penciptaan ke dalam mulutnya dan dengan panik memulihkan energi yang baru saja dia konsumsi. Kamu benar-benar mampu menyelesaikan seranganku. Su Fang, saya tidak menyangka dunia kecil di dalam tubuh Anda akan dikembangkan sedemikian rupa. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari luar biasa. Bahkan jika kamu ditekan olehku, kamu harus bangga karenanya. Sayangnya, Su Fang, terimalah nasibmu. Bagaimana kamu bisa menolak keinginanku? Senza Tianjun terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia tertawa dengan nada menghina. Tiba-tiba gelombang. Raungan marah Star Bilow Realem Lord datang dari kehampaan. Pakar mana yang berani bertindak begitu ceroboh di alam dewa bintang bilow milikku. Seluruh lanhao dojo hancur dan air laut mengalir ke alam rahasia di dalam alam dewa Star Bilow. Bagaimana mungkin keributan sebesar itu tidak membuat Star Bilow Realem Lord khawatir? Inilah mengapa Su Fang tidak ragu menggunakan serangan terkuatnya untuk melawan Senza Tianjun. Selama Star Bilow Realem Lord khawatir, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak menggunakan Origins Secret Mirror. Sayangnya, Zhu Yanjun dan Cixiao Senjun telah meninggalkan alam dewa Star Bilow tidak lama setelah kompetisi kami Kohosino. Kalau tidak, dengan adanya mereka berdua, bagaimana Senza Tianjun bisa begitu sombong? Sosok Star Bilow Realem Lord muncul dari kehampaan. Su Fang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Batu kincir langit dan bumi, hancurkan semuanya. Senza Tianjun mengangkat alisnya dan tiba-tiba membuat segel tangan yang mengejutkan. Suang guang emas dan suang guang perak dengan cepat mengembun menjadi pusaran air raksasa setinggi 300 meter. Itu tampak seperti dua batu giling. Kemampuan ilahi tertinggi yang dilepaskan oleh kekuatan langit dan bumi dapat menghancurkan segala sesuatu. Batu kincir langit dan bumi. Boom-boom-boom. Saat batu giling itu berputar dengan cepat, ia melepaskan kekuatan ilahi yang menakutkan yang sepertinya menghancurkan langit dan bumi menjadi bubuk. Pegunungan, hutan, bumi, dan segala sesuatu di sekitarnya hancur di bawah kekuatan ilahi yang menghancurkan ini. Senza Tianjun sebenarnya memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dan menggunakannya sebagai batu kilangan untuk menghancurkan Su Fang. Senza Tianjun, ini sebenarnya kamu. Berhenti. Star Below Realm Lord mengenali Senza Tianjun dan berteriak dengan dingin. Namun, matanya dipenuhi ketakutan dan dia ragu-ragu saat menyerang. Tentu saja, Star Below Realm Lord tidak dapat disalahkan karena pemalu. Dia adalah penguasa alam dari alam besar dan eksistensi tertinggi di alam dewa Star Below, tapi dia bukan siapa-siapa di depan raksasa seperti bahasa Sansekerta. Selain itu, Senza Tianjun mewakili bahasa Sansekerta dan mengendalikan kekuatan surgawi dari alam yang besar. Statusnya dalam bahasa Sansekerta cukup tinggi, jadi bagaimana mungkin Star Below Realm Lord tidak takut? Meskipun Su Fang adalah seorang jenius yang tiada taranya, menyinggung seorang ahlisan sekerta demidia dan membawa kehancuran ke alam dewa Star Below jelas tidak layak dilakukan oleh penguasa alam Star Below. Sepertinya aku tidak bisa mengandalkan Star Below Realm Lord. Su Fang melihat ketakutan dan keraguan-raguan Star Below Realm Lord dan tahu bahwa rencananya telah hancur. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Senza Tianjun melepaskan kekuatan ilahi yang menakutkan yang menyelimuti Su Fang dan hendak menghancurkan Su Fang menjadi bubuk. Saat Su Fang hendak mengeluarkan cermin suci asal, cahaya keemasan yang suci dan bermartabat tiba-tiba keluar dari kehampaan di atas kepala Su Fang. Itu mengalir seperti air terjun dan dengan cepat mengembun menjadi True Golden Roll setinggi 30 meter. True Golden Roll mengeluarkan lingkaran cahaya emas mempesona yang membawa aura misterius dan kuno. Itu menyelimuti tubuh Su Fang dan membentuk kekuatan ilahi pelindung. Serangan mengerikan Senza Tianjun, yang seperti kekuatan surga, mendarat di lingkaran cahaya emas yang dilepaskan oleh True Golden Roll. Itu hanya menyebabkan lingkaran cahaya bergetar beberapa kali sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Aura kekuatan kekacauan primal, ini adalah Gulungan emas kekacauan. Luo dan Suanzen, yang berada di dalam cermin suci asal, berseru pada saat yang bersamaan. Gulungan emas kekacauan. Cahaya ilahi Senza Tianjun berubah seketika saat dia melihat gulungan emas sejati yang muncul dari udara tipis karena tidak percaya. Gulungan emas kekacauan. Su Fang juga sangat terkejut. Dia selalu berpikir bahwa apa yang disebut Chaos Golden Roll hanyalah daftar jenius tiada taraf yang dikumpulkan oleh para ahli alam semesta yang tiada taranya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chaos Golden Roll akan menjadi eksistensi yang muncul pada saat kritis ini dan menyelesaikan krisisnya. 1973. Junior Sansekerta, anak laki-laki ini ada dalam daftar emas hunyuan. Tidak ada ahli yang diizinkan menyerangnya. Jika tidak, kamu akan dihukum oleh semua ahli tertinggi di surga. Mengapa kamu tidak pergi? Suara agung Seng Wuji berasal dari daftar emas hunyuan. Daftar emas hunyuan. Saya tahu tentang daftar emas hunyuan, tetapi saya tidak menyangka Su Fang juga memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar emas hunyuan. Karena Su Fang ada dalam daftar emas hunyuan, saya tidak akan menyerangnya lagi. Senza Tianjun menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Seng Wuji. Tidak peduli betapa sombongnya dia, dia tidak berani melawan Seng Wuji. Terlebih lagi, kemunculan Seng Wuji saat ini mewakili para ahli tertinggi di surga. Bahkan seluruh bahasa sansekerta tidak cukup kuat untuk melawan semua ahli di surga. Senza, lepaskan kakekku, Suan Lingzi. Su Fang bergemuruh. Suan Lingzi akan menjadi tamu dalam bahasa sansekerta. Jika Anda memiliki keberanian dan kekuatan, langsung pergi ke bahasa sansekerta dan bawa dia kembali, kata Senza Tianjun dingin. Mata Su Fang memuntahkan api. Senza, kamu adalah ahli tiada taraf yang mengendalikan kekuatan jalan surgawi di dunia besar. Bagaimana metodemu bisa begitu tercelah? Senza Tianjun mencibir dengan jijik. Mengapa yang kuat harus peduli dengan hal-hal sepele seperti itu ketika mereka bertindak? Su Fang melihat daftar emas hunyuan, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk. Senior, tolong tegakkan keadilan untukku. Siapa yang tahu bahwa Seng Wuji akan menjawab dengan acuh-ta'acuh? Terakhir kali, saat aku membawamu ke daftar emas hunyuan, aku menggabungkan oraku ke dalam daftar emas hunyuan. Di saat hidup dan mati, aku bisa melindungimu. Namun, masuk dalam daftar emas hunyuan tidak berarti Anda bisa tenang mulai sekarang. Daftar emas hunyuan hanya akan muncul untuk melindungi Anda ketika Anda diserang oleh ahli yang jauh lebih kuat dari Anda. Dalam situasi lain, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan segalanya. Jika tidak, Anda akan kehilangan peran melatih seorang jenius. Kakekmu telah dibawa pergi. Masalah ini tidak termasuk dalam perlindungan daftar emas hunyuan, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Anda harus menyelesaikannya sendiri. Kata-kata Seng Wuji seperti seember air es yang dituangkan ke kepala Su Fang, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Proyeksi kehidupan tanpa batas memandang Lord of Heaven Sensa. Gelombang niat membunuh meledak dan menyelimuti penguasa surga Sensa. Junior dari klan Brahma, metodemu telah membuat lelaki tua ini tidak menyukaimu. Meskipun ada kesepakatan ketika banyak ahli tertinggi bergandengan tangan untuk membuat daftar emas primal chaos, lelaki tua ini tetap harus memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuhnya sehelai kepala anak itu, lelaki tua ini dan tubuh asli Mo Tiamong akan turun dan membunuhmu. Sensa Tianjun berkata tentang janji Seng Wuji. Aura ketuhanan Seng Wuji tiba-tiba tenggelam, dan aura kehidupan Sensa Tianjun dengan cepat memudar. Dia langsung berubah dari seorang pria parubaya yang bermartabat menjadi seorang pria tua berusia 60-an atau 70-an. Seorang jenius tiada taraf yang dapat dicantumkan dalam daftar emas hunyuan akan menjadi ahli yang tiada tarannya di masa depan. Anda benar-benar menyinggung ahli masa depan tersebut dan menggunakan metode yang begitu tercelah. Saya tidak menyangka bahasa sansekerta akan menghasilkan orang yang begitu bodoh. Seng Wuji berteriak dengan dominan, dan kemudian bayangannya menghilang ke dalam daftar emas hunyuan. Setelah semburan cahaya keemasan, daftar emas hunyuan juga berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang menjadi ketiadaan. Su Fang. Sensa Tianjun telah dihukum oleh Seng Wuji, dan klonnya telah kehilangan 1 miliar tahun kehidupan. Kerugiannya bisa dikatakan sangat besar, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah karena dipermalukan. Kamu sekarang terdaftar di daftar emas hunyuan, jadi aku tidak bisa menyentuhmu untuk saat ini. Namun, jangan berpikir bahwa daftar emas hunyuan dapat melindungi Anda selamanya. Saat Anda dikalahkan di domain bintang dan anak ilahi dari berbagai dunia, Anda akan tersingkir dari daftar emas hunyuan. Saat lingkaran cahaya jeniusmu hilang, mari kita lihat siapa yang akan melindungimu. Jika saatnya tiba, aku akan mengambil semua yang kubutuhkan darimu. Saya akan memenjarakan Suan Lingzi dalam bahasa sansekerta. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa datang ke bahasa sansekerta kapan saja. Sebagai ahli bahasa sansekerta, Senza Tianjun kurang lebih mengetahui cerita di dalam daftar emas hunyuan. Setelah eliminasi berulang kali, hanya akan ada satu jenius yang tersisa di daftar emas hunyuan, dan yang lainnya hanyalah kegagalan. Menurutnya, meskipun bakat Sufang luar biasa, sangat mustahil baginya untuk menang di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dunia dan bertahan hingga akhir daftar emas hunyuan. Selama Sufang tersingkir dari daftar emas hunyuan, dia akan kehilangan perlindungan dari seorang ahli yang tiada taranya. Pada saat itu, bukankah dia akan berada dalam kekuasaannya? Senza Tianjun mengendalikan kekuatan jalan surgawi dunia besar dan dibatasi oleh kehendak jalan surgawi. Dia tidak berani menyentuh ayah dan kerabat Sufang, tetapi di berbagai dunia, dia tidak tunduk pada batasan ini. Selama dia menangkap Suan Lingzi, dia tidak takut Sufang tidak akan mengambil umpannya. Rencananya tidak bisa dikatakan tidak baik. Senza, aku, Sufang, akan mengingat apa yang telah kamu lakukan. Kamu harus ingat, jika kamu menindasku, aku akan membunuhmu. Jika bahasa Sansekerta menindasku, aku akan memusnahkan bahasa Sansekerta. Jika surga ingin menindasku, aku akan melawan surga. Suara Sufang keras, dan aura bangga dan pantang menyerah muncul secara spontan, mengejutkan Starwave Realm Lord dan banyak petinggi Starwave God Realm yang bergegas mendekat. Membual yang tidak tahu malu. Senza Tianjun mendengus mendengar kata-kata Sufang. Dia menatap Starwave Realm Lord dan berkata dengan dingin, Singlan. Saran apa yang diberikan Senza Tianjun untukku? Starwave Realm Lord menjawab dengan suara rendah, ekspresinya jelek. Setelah Raja Surgawi Senza menghancurkan salah satu dunia rahasianya, Starwave Realm Lord secara alami memendam kebencian terhadap Raja Surgawi Senza. Jika bukan karena ketakutannya terhadap identitas Raja Surgawi Senza, dia pasti sudah menyerangnya. Senza Tianjun berkata dengan anggun, anak dewa nomor satu dari alam dewa gelombang bintang bukanlah dari alam dewa gelombang bintang, tetapi seorang pendaki dari alam bawah. Bukankah ini menggelikan, alam dewa Starwave harus memilih anak dewa nomor satu yang baru? Apa, Mo Feng Hua sebenarnya adalah seorang ascender? Starwave Realm Lord menyimpulkan beberapa petunjuk dari percakapan antara Su Feng dan Senza Tianjun. Sekarang Senza Tianjun telah memastikannya sendiri, dia masih terkejut dan terkejut. Para petinggi Starwave God Realm lainnya sedang gempar. Nama anak ini adalah Su Feng, dan dia awalnya adalah seorang pendaki dari alam yang lebih tinggi. Dia mencuri salah satu harta karun tertinggiku di masa lalu, dan aku telah mengejarnya selama ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki tubuh dewa dari alam dewa gelombang bintang, dan bahkan menjadi anak dewa nomor satu dari alam dewa gelombang bintang. Jika alam dewa gelombang bintang terus menerimanya, kamu akan menjadi musuhku, dan musuh bahas asan sekerta. Singlan, pikirkan baik-baik, jangan membawa bencana pada dirimu sendiri. Senza Tianjun mengancam tanpa menyembunyikan apapun. Kemudian, dia melirik Su Feng dengan dingin, dan sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Mo Feng Hua, Su Feng. Starwave Realm Lord terbang menuju Su Feng, dan menatap Su Feng dengan tatapan yang rumit. Semua eselon atas dunia ilahi Starbillow, serta para jenius dari dunia ilahi Starbillow yang bergegas, termasuk Baihoulan, terkejut dan terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Su Feng bukanlah Mo Feng Hua dari kun Su. Dunia dewa, tapi Su Feng yang telah naik dari dunia luar. Tidak heran Mo Feng Hua mampu berubah dari sampah yang tidak berguna menjadi seorang jenius yang tiada taranya, dan tidak ada seorang pun di seluruh alam dewa Starwave yang bisa menandinginya. Jadi dia dirasuki oleh seorang ascender. Kekuatan seorang ascender jauh lebih kuat daripada dewa yang lahir di alam dewa, dan bakat mereka juga luar biasa-luar biasa. Itu sebabnya mereka bisa naik dari alam bawah ke alam dewa. Su Feng ascender dari alam bawah ini mampu menjadi anak dewa nomor satu di alam dewa Starwave bukanlah sesuatu yang aneh. Seorang ascender dari alam bawah, terlahir rendah dan rendah, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi anak dewa nomor satu di alam dewa Starwave. Orang ini berpura-pura menjadi seorang kultifator dari alam dewa kun Su dan berpartisipasi dalam kompetisi KTT Kamiko Hosino. Tekan dia. Seorang ascender dari alam bawah benar-benar menyinggung perasaan besar dari bahasa Sansekerta. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, dan sangat sombong. Jika kita tidak menekannya, alam dewa gelombang bintang pasti akan terlibat. Petik 2.2 Saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, otot dan tulang wajah Su Feng menggeliat, dan kembali ke penampilan aslinya. Auranya juga banyak berubah. Setelah kembali ke penampilan aslinya, Su Feng langsung merasa rileks. Mulai hari ini dan seterusnya, Mo Feng Hua telah mati total, dan Su Feng adalah ascender yang menggantikannya. Benar, saya memang seorang ascender dari alam yang lebih tinggi. Nama saya Su Feng. Mata cerah Su Feng menyapu para dewa alam dewa gelombang bintang. Sikap seorang penguasa tak tertandingi dari alam yang lebih tinggi ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Untuk menghindari kejaran Sen Zatianjun, saya melarikan diri dari alam tertinggi transformasi ke alam awan keruh. Secara kebetulan, Mo Feng Hua terbunuh. Jadi saya secara kebetulan merasuki Mo Feng Hua dan memasuki sekte ilahi kunsu dengan penampilan dan identitasnya. Saya tidak memiliki latar belakang atau dukungan apapun. Saya hanya bisa mengandalkan bakat dan kemampuan saya sendiri untuk mendaki dari bawah ke puncak, dan akhirnya menjadi anak dewa nomor satu. Alam dewa gelombang bintang. Jadi bagaimana jika aku dilahirkan rendahan? Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda adalah saya, siapa yang dapat melakukan apa yang saya lakukan? Suara Su Fang dipenuhi dengan rasa bangga dan percaya diri, dan hal itu menyebabkan Kamiko Hosino yang mengaku jenius mengungkapkan ekspresi malu. Aku tidak sebaik dia, Bai Hou Lan menghela nafas dalam hatinya. Dia sepenuhnya diyakinkan oleh Su Fang. Berapa banyak dari orang-orang yang disebut jenius ini yang tidak bergantung pada keluarga dan kekuatan mereka untuk mengasuh mereka dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu orang lain, termasuk dirinya sendiri, Su Fang tidak akan mencapai apa yang dimilikinya hari ini. Karena alam dewa gelombang bintang tidak bisa menerimaku, aku akan pergi. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Starweb Realem Lord dan berkata dengan tulus, Terima kasih atas rasa hormatmu yang tinggi, Realem Lord. Selain itu, jika kamu punya kesempatan, tolong sampaikan pesan kepada Master Kun Su bahwa aku, Su Fang, akan membalasnya. Kebaikan Sekte Ilahi Kun Su sepuluh kali lipat suatu hari nanti. Penguasa alam gelombang bintang ingin memintanya untuk tinggal, tetapi ketika dia memikirkan senza Tianjun dan bahasa sansekerta, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan itu. Saat Su Fang hendak pergi, Starweb Realem Lord tiba-tiba berkata, Tunggu. Su Fang bertanya dengan heran, Apakah Realem Lord ingin mengatakan sesuatu? Meskipun alam dewa gelombang bintang tidak dapat menerimamu, identitasmu sebagai Kamiko Hosino ditentukan oleh Tuan Su Yanjun dan Tuan Cakrawala Merah. Oleh karena itu, kamu masih dapat menggunakan identitas Kamiko Hosino untuk berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa wilayah bintang beberapa ribu tahun dari sekarang. Starweb Realem Lord mengeluarkan cincin penyimpanan dan menerbangkannya ke Su Fang. Kemudian, Star Below Realem Lord memancarkan roh primordialnya, Saya tahu bahwa Anda jelas bukan ikan di dalam kolam. Namun, Ras Brahman terlalu kuat untuk Anda lawan. Anda hanya memiliki modal dan kesempatan untuk melawan anak-anak ilahi. Terimalah tanda kecil penghargaan saya ini. Saya harap Anda dapat bersinar dalam kompetisi anak dewa di wilayah bintang, dan bahkan dalam kompetisi antara para jenius tiada taraf dari seluruh dunia. Terima kasih. Su Fang membungku pada penguasa alam gelombang bintang. Kemudian, dia mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit. Dibawa oleh pelangi emas, dia langsung melewati lapisan penghalang dan tiba di kehampaan di luar. Mulai sekarang, Su Fang bebas berkeliaran di dunia. 1974 Su Fang merenung sejenak dalam kehampaan di luar Star Below Divine Realm dan membuat keputusan. Saya akan bertemu dengan roh primordial kedua saya terlebih dahulu, lalu mencari tempat untuk berkultivasi dan mempersiapkan kompetisi anak dewa bidang bintang. Kaisar musim semi kuning dibunuh oleh Senza Tianjun dengan tangannya sendiri. Dalam transformasi jalan tertinggi Dao, kisi ilahi kekacauan primal Su Fang hampir dicuri oleh Senza Tianjun, memaksa Su Fang datang ke alam dewa dan mengubah penampilannya. Kali ini, Suan Lingzi ditangkap oleh Senza, dan Su Fang hampir dibunuh oleh Senza Tianjun. Meskipun Su Fang menyelesaikan krisis ini dengan bantuan Chaos Golden Roll, semua identitas dan status yang dia peroleh dengan susah payah setelah naik ke alam segudang semuanya sia-sia. Kebencian antara Su Fang dan Senza Tianjun sedalam laut. Namun, kekuatan Su Fang saat ini masih belum cukup untuk melawan Senza Tianjun. Jika bukan karena perlindungan Chaos Golden Roll, akan sulit baginya untuk lepas dari nasib ditindas oleh Senza Tianjun. Apakah itu Chaos Golden Roll atau ahli yang tiada taranya, semuanya adalah kekuatan eksternal. Jika kamu tidak ingin diintimidasi oleh yang kuat, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Dari dunia kecil ke dunia besar, dan kemudian ke segudang alam, Su Fang telah lama memahami prinsip ini. Kali ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam. Mo Fenghua. Saat Su Fang hendak berangkat ke Star Crossing Gate, dua sosok terbang ke arahnya. Melihat lebih dekat, itu adalah Ling Xiang Mei dan Kaon Chong. Setelah kompetisi anak dewa, Master Kun Su meninggalkan alam ilahi Star Bilou bersama Sekte Ilahi Kun Su. Suan Lingzi, Ling Xiang Mei, Pangeran Chong dan yang lainnya tetap tinggal dan tinggal di puncak gunung di alam rahasia batin. Bibi Mei, Pangeran Chong. Su Fang mengungkapkan ekspresi bersalah, tapi segera menjadi tenang. Ling Xiang Mei berkata dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar seperti yang mereka katakan, seorang pendaki dari dunia besar yang mengambil alih tubuh Mo Fenghua? Su Fang menganggup dan menjawab, Ya, namun, meskipun aku merasuki Mo Fenghua, dia tidak mati karena aku. Aku menggunakan identitasnya untuk memasuki dunia Dewa Kun Su, tapi aku tidak punya pilihan. Mohon maafkan saya, Bibi Mei dan Pak Man Chong. Ling Xiang Mei mengungkapkan senyuman pahit. Dan di sini kupikir Mo Fenghua, makhluk kecil itu, telah benar-benar berubah menjadi seorang jenius yang luar biasa. Aku tidak menyangka, Bo Cha, kamu tidak perlu merasa bersalah tentang apapun. Kamu bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi untuk bajingan itu Mo Fenghua dan bunuh musuhnya dengan tanganmu sendiri. Dia juga akan berterima kasih padamu di dunia bawah. Saya juga harus berterima kasih karena mengizinkan saya mengikuti Anda dan mengangkat kepala saya tinggi-tinggi di alam Dewa Starbillow. Tuan Muda, Kaon Chong memandang Su Fang dengan ekspresi rumit. Jika Anda bersedia memperlakukan saya sebagai Mo Fenghua, saya bersedia terus memperlakukan Anda sebagai orang yang lebih tua. Adapun kakek, senior Suan Ling telah ditangkap oleh ahli bahasa Sansekerta. Hidupnya tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Selama saya memiliki kekuatan yang cukup, saya pasti akan berusaha menguasai bahasa Sansekerta dan menyelamatkannya. Nada suara Su Fang mengungkapkan rasa tekat. Setelah mengatakan itu, Su Fang mengeluarkan dua cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Ling Xiang Mei dan Kaon Chong. Ini, kesadaran roh primordial Ling Xiang Mei memasuki cincin penyimpanan dan memindainya. Cahaya ilahinya langsung berubah. Di dalam cincin penyimpanan yang diberikan kepada Ling Xiang Mei, terdapat jutaan pil kelas menengah dan sejumlah besar sumber daya. Ada juga pil yang Ling Xiang Mei tidak bisa tentukan kualitasnya sama sekali. Aroma obat dan kekuatan obat tak terbatas yang dipancarkannya menyebabkan hati Ling Xiang Mei gemetar ketakutan. Su Fang mengirimkan suara roh primordialnya ke Ling Xiang Mei. Itu adalah pil suci penciptaan. Bibi Mei meminumnya sedikit setiap kali dan mengencerkannya dengan air roh. Dengan bakat Bibi Mei, tidak akan sulit baginya untuk berkultifasi ke puncak alam kaisar ilahi dengan bantuan pil ini. Pil suci penciptaan. Ling Xiang Mei mengalami keterkejutan yang hebat. Dia memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih. Di dalam cincin penyimpanan yang diberikan Su Fang kepada Kaun Chong, ada juga 10 kristal darah selain sejumlah besar pil. Kristal darah ini dibentuk oleh para ahli dan Big Goblin yang dibunuh Su Fang dengan kekuatan dunia Yin dan Yang. Dewa bisa langsung menyerap kekuatan hidup yang terkandung dalam kristal darah ini. Bagi orang tua abadi seperti Kaun Chong, hal itu memiliki efek memperpanjang umurnya. 10 kristal darah ini cukup untuk memperpanjang umur Kaun Chong hingga puluhan juta tahun. Bibi Mei, Pangeran Chong, selamat tinggal. Hati-hati. Su Fang membungkuk pada Ling Xiang Mei dan Kaun Chong sebelum terbang menuju ke arah gerbang bintang interspatial. Nak, kamu masih berhutang sesuatu padaku. Kenapa kamu tidak mengembalikannya padaku? Ling Xiang Mei tiba-tiba berkata. Su Fang kaget dan tertegun. Ling Xiang Mei mengirimkan suaranya ke Jiang Yi. Karena kamu bukan Mo Feng Hua, kenapa kamu mengambil celana dalamku? Mengapa kamu tidak mengembalikannya padaku? Eh, gelombang. Su Fang tercengang. Dia sudah membuang barang-barang berantakan itu. Di mana dia akan menemukannya sekarang? Ling Xiang Mei mendengus entah kenapa. Karena kamu tidak tega berpisah dengannya, maka simpanlah untuk dirimu sendiri. Huff, menurutku kamu sama dengan bajingan Mo Feng Hua itu. Dahi Su Fang dipenuhi keringat saat dia pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Hal ini menyebabkan Ling Xiang Mei tertawa seperti lonceng perak. Objek di mana interspatial Stargate berada sudah terlihat. Bas, gelombang. Jimat Rune di tubuhnya bergerak. Ternyata itu adalah Jiang Bao Zen. Kakak Mo, aku harus memanggilmu kakak Su sekarang. Kakak Su benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seorang ascender. Pengikut saya, Hong Xing, dibunuh oleh saudara Su, bukan? Su Fang mengangkat alisnya. Mungkinkah Tuan Muda Jiang ingin membalaskan dendamnya? Atau mungkinkah Tuan Muda Jiang ingin memukulku saat aku terpuruk dan merebut kenang-kenangan Raja Pelangi Emas setelah melihatku diintimidasi oleh bahasa Sansekerta? Jiang Bao Zen tersenyum. Kakak Su, kamu pasti bercanda. Saudara Su adalah penguasa dunia besar yang tiada tarannya dengan bakat yang menantang surga. Cepat atau lambat, Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di berbagai dunia. Mengapa aku harus menyinggung sosok tertinggi di masa depan seperti saudara Su demi seorang pelayan atau kenang-kenangan Raja Pelangi Emas? Tuan Muda, Anda tidak secara khusus menghubungi saya untuk menyanjung saya, bukan? Su Fang menjawab dengan dingin, tapi diam-diam dia terkejut. Sudah berapa lama sejak identitasnya terungkap? Jiang Bao Zen sebenarnya mengetahui beberapa hal tentang Su Fang di dunia besar. Terlihat bahwa kekuatan kamar dagang Tong Bao benar-benar mengejutkan. Alasan aku menghubungi saudara Su adalah karena aku mempunyai masalah mendesak untuk dilaporkan kepadamu. Para ahli klan Brahma dari alam ilahi berawan telah muncul di gerbang persilangan bintang antara alam ilahi Star Bilo dan alam ilahi lainnya. Sudah jelas bahwa mereka di sini untuk saudara Su. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan saudara Su agar tidak jatuh ke tangan mereka. Sansekerta sebenarnya berani mengabaikan Chaos Golden Ranking dan berencana menyerangku. Su Fang terkejut. Dia buru-buru mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan teknik penyusutan kehidupan misteri surgawi untuk merasakan objek di mana gerbang bintang interspatial berada. Bas dengungan-dengungan. Seperti yang diharapkan, ada lebih dari selusin aura yang dengan jelas membawa asal mula alam ilahi berawan. Tidak diragukan lagi mereka adalah pembangkit tenaga listrik Sansekerta dari alam ilahi berawan. Salah satu auranya sangat familiar bagi Su Fang. Itu adalah Penatua Yin, yang pernah mengunjungi sekte ilahi Kun Su sebelumnya. Ada juga aura lain yang sangat halus. Kultifasinya berada di puncak alam Kaisar Ilahi. Kekuatan seperti itu jelas merupakan pembangkit tenaga listrik sejati di dunia besar surga. Saudara Su, peringkat emas kekacauan dapat mengintimidasi bahasa Sansekerta dan mencegah mereka membunuh Anda secara terbuka. Namun, dengan kekuatan Sansekerta, mereka memiliki terlalu banyak cara untuk menghadapi Anda. Misalnya, mereka dapat menyamar sebagai bandit, pembunuh, atau bahkan menempatkan mendapatkan hadiah melalui kamar dagang. Dengan begitu banyak metode, bagaimana Chaos Golden Ranking bisa menyelesaikan semuanya untukmu? Hampir tidak mungkin bagi Saudara Su untuk meninggalkan alam ilahi Star Bilow saat ini. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kamar dagang Tong Bao? Saya akan mencoba mengirim Saudara Su keluar dari alam ilahi Star Bilow. Jika Saudara Su bersedia bergabung dengan kamar dagang Tong Bao, tentu saja itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita harapkan. Baru pada saat itulah Jiang Bao Zhen mengungkapkan niat sebenarnya. Saya menghargai niat baik Tuan Muda Jiang, tapi saya punya cara sendiri untuk melarikan diri. Terima kasih atas pengingat Anda. Sayang sekali, karena Kakak Su bersikeras, aku hanya bisa mendoakan perjalanan yang aman bagi Kakak Su. Jika Saudara Su mengalami kesulitan di masa depan, Anda dapat menemukan kamar dagang Tong Bao kapan saja. Selama Anda mengeluarkan giyok ilahi tanda ungu, kamar dagang Tong Bao pasti akan membantu Anda. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Jiang Bao Zhen, Su Fang menyingkirkan jimat rune dan tersenyum acuh-ta'acuh. Dari leluhur Hong Xing, Su Fang telah melihat keegoisan kamar dagang. Bagaimana dia bisa bergabung dengan kamar dagang Tong Bao? Jiang Bao Zhen baru mengingatkannya sekarang karena Su Fang masih memiliki nilai dan dapat dianggap sebagai semacam investasi. Jika dia menganggap serius kata-katanya, dia harus menghitung uang untuknya di masa depan bahkan jika dia dijual. Saat dia menyingkirkan jimat rune, tiga raja ilahi juga memancarkan roh primordial mereka. Senior, mari kita saling memanggil saudara di masa depan. Saya tidak menyangka adik Su Fang adalah seorang pendaki dari dunia hebat. Saya salah mengira bahwa Anda adalah reinkarnasi dari seorang ahli yang tiada taranya. Aku telah membodohi diriku sendiri. Su Fang tersenyum malu. Mari kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Saya menyempurnakan dalam pengasingan. Guru Motiamong mengirimi saya pesan. Baru pada saat itulah aku tahu bahwa adik Su Fang berada dalam masalah besar. Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Aku menghargai kebaikan kakak ketiga. Terima kasih telah menjagaku di masa lalu. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalasmu sepuluh kali lipat. Kamu telah membantuku sedikit. Ini seperti memberiku kehidupan baru. Jika kamu berbicara tentang membalas budi, kamu memperlakukanku sebagai orang luar. Tuan Leluhurmu meminta saya untuk memberitahu Anda agar berhati-hati terhadap balas dendam Sansekerta. Juga, Orang Ji. Jika identitas aslimu diketahui oleh Orang Ji, mereka pasti akan membalas dendam padamu. Saya mengerti. Selain itu, Master Leluhurmu memintamu untuk bersiap menghadapi pertempuran Putra Ilahi Wilayah Bintang dengan segenap kekuatanmu. Jangan diganggu oleh hal lain. Dia akan dapat membuatkan senjata ilahi kelahiran untuk Anda sebelum kompetisi Putra Dewa Area Antar Bintang dimulai. Dengan senjata ilahi kelahiran ini, peluang Anda untuk memenangkan kompetisi Putra Dewa Area Antar Bintang akan jauh lebih tinggi. Tolong beritahu seniormu bahwa Su Fang pasti akan mengingat kebaikan yang telah dia lakukan untukku. Aku akan pergi sekarang. Su Fang memutuskan komunikasinya dengan tiga raja ilahi dan perlahan terbang ke kedalaman kehampaan. Dia memasuki galaksi yang dingin dan sepi. Kemudian, Su Fang melepaskan King Yu dan mengubahnya menjadi wujud aslinya. Dia akan menggunakan kemampuan bawaannya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk meninggalkan alam Dewa Starbillow. Pakar bahasa Sansekerta benar-benar ada di sini. Kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang merasakan bahwa ada lebih dari selusin ahli di belakangnya yang mengendarai berbagai harta karun terbang. Mereka mengejarnya secepat kilat. Kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang dapat melihat bahwa para ahli bahasa Sansekerta semuanya berpakaian hitam. Mereka mengenakan masker yang menutupi wajah mereka. Jelas sekali mereka tidak mau mengungkapkan identitas mereka. Apakah menurutmu membunuhku semudah itu, Su Fang? Su Fang tertawa dengan nada menghina. Dengan lompatan, dia ditelan ke dalam perut King Yu. Saudara King Yu, terima kasih atas kerja kerasmu. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuan bawaan saya. Saya tidak bisa meminta lebih. Apa susahnya? King Yu tertawa liar. Dengan kepakan lembut sayapnya yang besar, riak muncul di kehampaan yang tenang saat King Yu terjun ke dalam kehampaan. 1975 Dalam kekosongan primal, aura keruh dan kacau berkumpul membentuk aliran deras yang bersiul melalui kehampaan yang sunyi. Segala sesuatu yang melayang di kehampaan, yang lebih besar seperti bintang kematian yang berukuran puluhan atau jutaan mil, sedangkan yang lebih kecil seperti pecahan materi. Mereka tersapu oleh arus deras yang kacau, terombang ambing beberapa kali sebelum hancur berkeping-keping. Beberapa makhluk aneh yang sulit ditemukan di dunia ilahi akan muncul di kehampaan primal dan arus kekacauan primal. Aura tirani mereka begitu kuat sehingga bahkan realm lord besar seperti Star Below Realm Lord dan Scarlet Firmament God Sovereign harus mundur. Ini adalah kehampaan yang paling awal, sebuah tempat yang sulit dimasuki oleh para dewa biasa. Seekor burung rok hijau yang panjangnya 1.500 kaki berkeliaran di kehampaan. Kelihatannya lambat, tapi kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, ia menempuh jarak 1 juta mil. Menghadapi aliran udara kacau yang mengerikan, burung hijau itu tidak menghindar. Ia terjun ke dalam toren, dan setelah sekian lama, ia keluar dari ujung toren yang lain. Dalam kehampaan primal, tidak ada energi spiritual alami, dan kekuatan dunia tidak dapat dirasakan. Terlepas dari keberadaan absolut yang bisa mengendalikan kekuatan kekacauan dan terbang bebas di kehampaan primal, kecuali jika dewa lain memiliki harta sihir tertinggi, memasuki kedalaman kehampaan kekacauan tak ada bedanya dengan mendekati kematian. Dan burung rok hijau ini benar-benar menggunakan metode yang begitu mendominasi untuk menjelajahi kehampaan kekacauan utama. Jelas sekali bahwa ia mengandalkan kemampuan bawaannya. Bagi para dewa, primal chaos void adalah area terlarang, namun bagi burung hijau ini, itu adalah dunia luas yang bisa dijelajahi dengan bebas. Dewa iblis raksasa ini adalah King Yu. Saat ini, lebih dari 2000 tahun telah berlalu sejak Su Fang meninggalkan alam bintang Bilou. Dalam 2000 tahun ini, King Yu telah menjelajahi kehampaan yang paling awal. Sepanjang jalan, dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya diselesaikan oleh Su Fang dan bawahannya. Adakalanya Su Fang harus bergantung pada pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit untuk bisa melarikan diri dengan selamat. Menjelajahi kehampaan kekacauan juga merupakan pelatihan bagi King Yu. Setelah pelatihan ini, dan pada saat yang sama melahap sejumlah besar ramuan dan sumber daya yang disediakan oleh Su Fang, King Yu telah mencapai tingkat puncak Dewa Langit Surga ke-9. Sepanjang jalan, Su Fang telah mengumpulkan biji dan permata yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya merupakan harta langka di alam dewa. Jika dia membawanya ke kamar dagang Tong Bao, dia pasti bisa menjualnya dengan harga tinggi. Pada saat yang sama, mereka juga membunuh beberapa Chaos Beast, yang semuanya dimurnikan menjadi kristal darah oleh Su Fang, menjadi sumber daya penting untuk budidaya. Di primal Chaos Void, mustahil untuk menyerapki spiritual alami langit dan bumi. Bahkan kekuatan dunia pun tidak ada. Untungnya, Su Fang tidak kekurangan obat mujarab. Beberapa tahun ini, dia terus-menerus melahap pil obat untuk diolah. Kultivasinya secara bertahap meningkat ke puncak alam dewa langit Cakrawala ke-9, yang meridian ke-60 juga sedang diserang. Dia tidak jauh dari kesuksesan dilahirkan. Dia terus terbang melewati kehampaan yang kacau. Seratus tahun lagi telah berlalu, dan aura dalam kehampaan telah berubah dengan jelas. Itu bukan lagi aura kekacauan yang sunyi. Sebaliknya, ia mengandung sejumlah kecil kekuatan dunia dan energi spiritual alami. Kita hampir sampai di alam esensi debu. Saudara King Yu, keluarkan aku. Suara Su Fang keluar dari tubuh King Yu. King Yu melepaskan Su Fang. Setelah merasakan aura dunia di sekitarnya, Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia. Sekarang dia hampir tidak bisa terbang dengan mengendalikan kekuatan dunia, dia membiarkan King Yu di dalam tubuhnya untuk beristirahat. Su Fang mengendalikan kekuatan dunia dan terbang ke arah sumber kekuatan dunia. Tujuan Su Fang kali ini adalah alam esensi debu. Tiga saudara laki-laki keluarga Liao adalah bandit dari alam esensi debu. Organisasi pembunuh Soules, yang didirikan oleh Roh Primordial II, juga berada di alam esensi debu. Alam esensi debu juga dianggap sebagai alam dewa. Memang tidak besar, tapi lokasinya sangat istimewa. Itu terletak di persimpangan bidang bintang ini dan bidang bintang alam dewa surga Brahma. Lokasinya sangat penting, dan menjadi tempat berbagai kekuatan berjuang untuk merebutnya. Karena itu, alam esensi debu menjadi tempat paling kacau di bidang bintang. Bandit meraja lela, dan satu-satunya aturan di sini adalah hukum rimba. Su Fang terbang di kehampaan yang sunyi selama lebih dari 50 tahun, dan alam esensi debu muncul di bidang penglihatannya. Dari kejauhan, alam esensi debu tampak seperti butiran debu yang melayang di kehampaan, membentuk galaksi berbentuk pusaran air. Padahal, butiran debu tersebut merupakan zat mengambang yang ditempati oleh berbagai kekuatan. Beberapa dari zat ini menjadi gua abadi untuk diolah oleh para dewa, beberapa ditempati oleh kekuatan besar, dan menjadi benteng yang menghubungkan dua bidang bintang. Kebanyakan dari mereka adalah sarang para bandit. Aku akhirnya sampai. Wajah lelah Su Fang menunjukkan senyuman. Untuk menghindari diburu oleh bahasa Sansekerta, Su Fang tidak menggunakan Transrealm Stargate untuk berteleportasi antar alam dewa selama lebih dari 2.000 tahun. Sebaliknya, dia memilih untuk melakukan perjalanan melintasi kehampaan yang kacau balau. Bisa dibayangkan kesulitan yang harus dia lalui. Tiga tahun lagi berlalu. Kekuatan dunia dan aura alam langit dan bumi semakin melimpah. Su Fang mengeluarkan pedang bergaris perak dan mengarahkannya menuju alam esensi debu. Dia secara bertahap mendekati pinggiran alam esensi debu. Suara mendesing gelombang. Harta ajaib berbentuk pesawat luar angkasa terbang keluar dari suatu zat di alam esensi debu. Melihat Su Fang dari jauh, harta ajaib berbentuk pesawat luar angkasa segera mengubah arahnya dan menghalangi jalan Su Fang. Kemudian, lebih dari sepuluh dewa terbang keluar dari harta ajaib berbentuk pesawat ruang angkasa dan menerkam Su Fang. Meski kostum para dewa berbeda, masing-masing membawa aura pembunuh. Mata mereka berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka bukanlah orang baik. Budidaya mereka tidak buruk. Budidaya dewa yang terkemuka telah mencapai alam surga dewa Kaisar yang pertama. Yang lainnya tidak merata. Kebanyakan dari mereka berada di alam dewa sejati. Ini adalah bandit dari alam esensi debu. Su Fang tidak menyangka akan bertemu bandit saat dia tiba di alam esensi debu. Dia tidak bisa menahan tawa. Serahkan semua barangmu dan kami akan mengampuni nyawamu. Lebih dari sepuluh bandit mengepung Su Fang. Bandit terkemuka itu berteriak dengan sikap mendominasi. Aku tidak menyangka para bandit dari alam esensi debu begitu benar. Mereka hanya merampok dan tidak membunuh. Su Fang diam-diam berkomunikasi dengan seutas kesadaran roh primordial keduanya. Adil. Para bandit dari alam esensi debu membunuh tanpa mengedipkan mata. Bagaimana mereka bisa menjadi orang benar? Mereka tidak membunuh karena di mata mereka, Anda hanyalah sebuah properti. Setelah para bandit ini menangkap dewa, mereka akan menjualnya sebagai budak atau menjualnya kepada para alkemis jahat itu. Mereka akan menggunakan tubuh dewa mereka untuk memurnikan pil. Bagaimana mereka bisa berbaik hati mempertahankan hidup mereka? Kata-kata roh primordial kedua membuat Su Fang terdiam dan tersenyum pahit. Dia telah meremehkan kekejaman para bandit di alam segudang. Apa perbedaan antara memurnikan pil dengan tubuh dewa-dewa dan ras iblis dan para penggarap jahat? Saya khawatir anak ini tidak sederhana. Beberapa dari Anda naik dan menguji kedalamannya. Melihat Su Fang sendirian dan memiliki budidaya alam dewa surga-surga ke-9 di usia yang begitu muda, pemimpin bandit itu sangat berhati-hati. Dia pertama kali mengirim beberapa bawahan untuk mengujinya. Tidak perlu melalui banyak masalah. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Sua, Sua, Bai Ling, putri duyung bunga matahari, kadal api, dan lebih dari sepuluh ahli semuanya dibebaskan oleh Su Fang. Begitu banyak ahli, bocah ini memiliki latar belakang yang bagus. Dia tulang yang sulit dikunyah. Ekspresi pemimpin bandit itu sedikit berubah. Namun, dia yakin dengan kekuatannya dan tidak berniat melarikan diri. Saudaraku, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan chaos ring baruku. Bai Ling tidak sabar untuk memamerkan kekuatannya kepada Su Fang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan suan guang emas, yang berubah menjadi cincin kekacauan berukuran seribu kaki. Tut tut tut. Aura kacau dari dao besar meletus dari cincin kekacauan. Itu menyapu seperti gelombang pasang, menyebabkan getaran besar di kehampaan. Lebih dari selusin bandit baru saja mengaktifkan senjata ilahi mereka ketika mereka dihancurkan oleh kekuatan kekacauan yang mengerikan. Bukan hanya senjata suci mereka, tapi bahkan tubuh dewa para bandit pun hancur berkeping-keping. Hanya pemimpin bandit yang mampu menahan kekuatan chaos ring. Namun, dia juga terguncang hingga tubuhnya hampir roboh. Darah berceceran di mana-mana. Cincin kekacauan baru yang diberikan Raja Langit kekacauan pada Bai Ling sebenarnya sangat kuat. Pemimpin bandit itu sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan terbang menuju artefak kapal terbang. Namun, semuanya sudah terlambat. Putri Duyung Bunga Matahari menjerit keras. Serangan jiwa esensi menyebabkan dampak yang hebat pada celah ilahi miliknya, menyebabkan dia terhuyung. Kadal api mengeluarkan lidah api. Dengan suara, Wash, itu menembus tubuh dewa pemimpin bandit itu. Kemudian, ia menyeretnya kembali dan menelannya. Dari serangan Bai Ling hingga penindasan pemimpin bandit, seluruh proses memakan waktu kurang dari lima nafas. Selusin ahli Sufang bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Ketika orang-orang di artefak kapal terbang melihat rekan mereka terbunuh begitu cepat, mereka tahu bahwa mereka telah menemui masalah yang sulit untuk dipecahkan. Mereka buru-buru mengemudikan kapal terbang itu dan melarikan diri. Sufang tidak mau repot-repot mengejar mereka. Dia menarik bawahannya dan terbang menuju alam esensi debu. Di area alam esensi debu, terdapat ruang susunan jauh di bawah tanah. Kegelapan dipenuhi aura dingin. Di tengah ruang susunan, ada sebuah altar berbentuk hati. Di dalamnya, ada lebih dari seribu dewa duduk bersila. Dewa-dewa ini seperti patung es yang tidak bernyawa. Semuanya tanpa ekspresi. Yang paling aneh adalah ada asap samar berwarna darah yang terus-menerus keluar dari dada mereka dan menyatu menuju tengah altar. Asap berwarna darah yang terbentuk dari sari kehidupan di dalam hati menyatu pada tanda hitam. Sepertinya ada monster yang bersembunyi di dalam saat ia melahap semua asap berwarna darah. Tiba-tiba gelombang. Tanda hitam itu bergetar saat asap berwarna darah terputus. Gambar hantu melayang keluar dari tanda hitam. Berbeda dengan jiwa esensi lainnya, gambar hantu jiwa esensi ini sangat solid, seolah-olah itu adalah keberadaan nyata. Tubuh utamaku akhirnya sampai di sini. Mata hantu jiwa esensi berkedip dengan suan guang hitam. Tampaknya sangat bersemangat. Ikuti aku untuk menyambut tuanmu. Gambar hantu itu muncul kembali ke dalam tanda hitam dan berbicara dengan suara yang tinggi dan dingin. Iya bos. Banyak dewa yang bersujud pada gambar hantu tersebut. Gambar hantu itu bergerak melalui kehampaan dan ke kiri. Lebih dari seribu dewa juga terbang dan meninggalkan dunia yang gelap dan dingin ini. Di bawah pimpinan pria berjubah abu-abu, Sufang melewati penghalang dunia dan tiba di atas dunia material. Salam, Tuan. Ketika lebih dari seribu pria berjubah hitam melihat Sufang muncul, mereka bersujud untuk menyambutnya. Suara mendesing. 1976. Aku akhirnya memiliki kekuatan milikku di segudang alam. Melihat sekitar seribu pria berpakaian hitam, Sufang hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Ribuan pria berpakaian hitam ini semuanya adalah dalang yang dikendalikan oleh jejak roh primordial kedua. Budidaya setiap pria berpakaian hitam berada di atas alam dewa surgawi, dan beberapa dari mereka memiliki tingkat yang hampir sama dengan pria berpakaian abu-abu, mencapai alam kaisar ilahi. Terlebih lagi, para dalang ini semuanya setia dan berbakti, dan sama sekali tidak ada kemungkinan mereka menghianati tuannya. Ini hanya sebagian dari kekuatan soules, dan ada banyak ahli soules yang telah menyusup ke kekuatan utama. Dari segi jumlah, kekuatan soules masih belum terlalu besar, namun dari segi kekuatan, kehancuran, dan kemampuan membunuh, mereka cukup mencengangkan. Siapa sangka setelah dipisahkan dari roh primordial kedua, dia akan mendirikan organisasi pembunuhan yang begitu mengerikan. Di permukaan, material yang ditempati oleh soules ditempati oleh sekelompok bandit yang gagah berani, namun kenyataannya, itu adalah sarang soules. Roh primordial kedua Sufang memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan informasi, terutama tentang pergerakan bahasa Sansekerta. Kemudian Sufang menggunakan formasi untuk membuat tempat tinggal gua di kedalaman material, mengeluarkan pembuluh darah roh, dan meletakkannya di bawah tanah, dan membiarkan bawahannya berkultivasi di tempat tinggal gua. Informasi yang ingin dikumpulkan Sufang terus disampaikan oleh para ahli tanpa jiwa. Dalam 2000 tahun sejak Sufang meninggalkan alam dewa Starbillow, masalah-masalah lalu telah lama terselesaikan. Saat itu, Suan Lingzi telah menerima total 108 rekandao untuk Sufang. Setelah identitas Sufang terungkap dan dia diburu oleh para ahli bahasa Sansekerta, kekuatan di belakang rekandao ini secara terbuka mengumumkan bahwa mereka membatalkan pertunangan mereka dengan Sufang. Ini bisa dianggap sebagai Senza Tianjun yang sangat membantu saya. Mendengar berita ini, Sufang tersenyum dingin. Memikirkan berbagai manfaat yang telah diberikan Suan Lingzi untuknya, niat membunuh Sufang terhadap Senza Tianjun semakin meningkat. Ada juga berita dari alam dewa Kunsu. Meskipun kebenaran terungkap, karena Sufang, master alam Starbillow menjaga alam dewa Kunsu, menyebabkan alam dewa Kunsu berkembang pesat tahun ini. Sekte Suan Lingdao sekarang dipimpin oleh Lingxiang Mei, dan Kunsu juga mengurus Sekte Suan Lingdao. Berita ini membuat hati Sufang sangat tenang, namun dia tetap tidak menanyakan kabar Suan Lingzi. Soules juga telah menyusup ke alam dewa surga Brahma, tetapi mereka semua adalah personel peripheral. Sulit bagi mereka untuk mencapai pusat kekuasaan klan Brahma dan mengetahui keberadaan Suan Lingzi. Selain itu, Soules juga mengetahui bahwa keluarga cabang Ras Brahma di alam awan keruh dan garis keturunan utama alam dewa surga Brahma belum menyerah untuk mencari Sufang. Mereka bahkan telah menugaskan serikat pedagang untuk mencari keberadaan Sufang. Sansekerta, tidak akan lama lagi kamu akan membayar mahal. Setelah menerima berita ini, Sufang tersenyum malu dan mulai memasuki kondisi kultivasi. Setelah Roh Primordial II bergabung dengan tubuh asli Sufang, karena peningkatan budidaya tubuh asli, kekuatan Roh Primordial II juga mengalami transformasi yang menakjubkan. Adapun puncak transformasinya, Sufang memperkirakan bahwa Roh Primordial II dapat menghancurkan kaisar ilahi tingkat tinggi seperti Kun Su dengan kekuatan Roh Primordial. Kemudian Sufang mengubah tubuh Monster Iblis Abadi dari Roh Primordial II dan memperbaikinya. Monster Iblis Abadi adalah perpaduan tubuh dewa dan iblis, dan itu unik. Setelah Sufang naik ke dunia besar, dia tidak menyerah. Dia terus-menerus menggunakan berbagai benda spiritual dan kekuatan yin dan yang untuk meningkatkan tubuh Monster Iblis Abadi. Itu sudah mencapai ketinggian tubuh ilahi. Roh Primordial II, kamu akan tinggal di tubuh Monster Iblis Abadi. Aku punya eliksir suci penciptaan di sini. Aku akan memberimu satu terlebih dahulu. Cepat tingkatkan tubuh Monster Iblis Abadi ke tingkat yang sesuai dengan Roh Primordialmu. Tubuh asli, tubuh ini tidak bisa disebut Monster Iblis Abadi, tapi Monster Iblis yang Saleh. Ya, itu seharusnya disebut Monster Iblis yang Saleh. Semakin kuat tubuh Monster Iblis yang Saleh, semakin kuat kekuatanmu, dan semakin banyak bantuanmu kepadaku. Dengan demikian, Roh Primordial II tinggal di tubuh Monster Iblis ilahi dan menelan sein eliksir penciptaan, terus-menerus meningkatkan tubuh Monster Iblis ilahi. Sufang tinggal di Gua Waktu selama lebih dari seribu tahun. Pada hari ini, dia terbang keluar dari Gua Waktu. Melihat kerutannya, terlihat jelas bahwa dia mengalami beberapa masalah dalam kultifasinya. Saya tidak menyangka alam kaisar ilahi begitu sulit untuk ditembus. Saya pikir itu adalah hal yang biasa. Ternyata ketika Sufang menerobos ke alam kaisar ilahi, dia menemui Belenggu. Setelah bertahun-tahun mencoba, dia masih belum bisa menerobos. Meridian ke-60 yang dia coba lewati membutuhkan pertemuan yang tidak disengaja untuk dilahirkan. Setelah merenung lama, Sufang tiba-tiba membuka matanya. Alasan saya menemui Belenggu dalam kultifasi saya bukan karena saya tidak mengumpulkan cukup esensi ilahi, juga bukan karena saya tidak cukup memahami sifat langit dan bumi. Itu karena ada masalah dengan Dao saya. Jantung. Sufang menemukan sumber Belenggu itu, dan matanya bersinar terang. Senza Tianjun menangkap kakek Suan Lingzi dan hampir membunuhku. Dia juga membuat identitas dan statusku sia-sia, dan sekarang aku tidak punya pilihan selain bertahan. Oleh karena itu, Dao Heart saya tidak mulus. Jika Dao Heart saya tidak mulus dan cukup terbuka, akan sulit untuk ditembus. Kakak senior Suwan Zen benar. Seorang kultifator harus tegas dalam membunuh dan meningkatkan diri dengan ganas. Jika ada dendam, saya akan membalas dendam. Jika ada dendam, saya akan membalas dendam. Jika seseorang memukul saya sekali, saya akan membalasnya dua kali. Hanya dengan cara inilah Dao Heart ku bisa lancar. Inilah inti dari seorang kultifator. Masih sulit bagiku untuk melawan San Sekerta dan Senza Tianjun, tapi aku memiliki kelebihan. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh mereka, aku akan merobek sepotong daging dari San Sekerta dan menggunakan darah San Sekerta untuk menghilangkan penghalang di Dao ku. Jantung. Kali ini, aku akan membunuh sepuasnya. Membunuh Dao Heart ku biasanya lancar. Setelah mengambil keputusan, mata Sufang dipenuhi dengan tekat dan niat membunuh yang kuat. Mari kita mulai dengan bahasa San Sekerta di alam elemen debu. Target pertama Sufang adalah kekuatan yang dibentuk oleh bahasa San Sekerta di alam elemen debu. Melalui informasi yang dikumpulkan oleh Soules, Sufang memahami betapa besarnya bahasa San Sekerta. Alam dewa surga Brahma adalah alam besar yang dikendalikan oleh bahasa San Sekerta. Termasuk alam awan keruh, ada ribuan alam yang lebih kecil. Sealing Heaven Divine Dao hanyalah sebuah sekte di salah satu alam kecil ini. Alam dewa langit Brahma lebih dari 10 kali lebih besar dari alam dewa langit bintang, dan kekuatan keseluruhannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan alam dewa langit bintang. Apalagi bahasa San Sekerta adalah ras dewa kuno yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Fondasinya begitu dalam sehingga sulit ditebak oleh orang luar. Bahkan penguasa suatu wilayah bintang pun tidak berani meremehkannya. Tidak hanya alam dewa surga Brahma, kekuatan San Sekerta bahkan dapat ditelusuri kembali ke alam dewa kuno. Dengan kekuatan sebesar itu, bahasa San Sekerta jelas tidak termasuk dalam peringkat seribu teratas di antara alam dewa dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Karena alam elemen debu terhubung kedua wilayah bintang dan terletak di lokasi yang strategis, bahasa San Sekerta membangun gerbang bintang trans alam di alam elemen debu, menggunakan alam elemen debu sebagai batu loncatan untuk menghubungkan kedua wilayah bintang tersebut. Oleh karena itu, alam elemen debu sangat penting dalam bahasa San Sekerta. Bahasa San Sekerta dari alam dewa surga Brahma telah secara khusus mengirimkan seorang ahli alam kaisar dewa untuk memimpin banyak ahli untuk menjaga alam elemen debu. Jika kekuatan alam dewa surga Brahma di alam elemen debu dihancurkan, kerugian bahasa San Sekerta tidak akan sedikit. San Sekerta pasti akan merasakan sakitnya untuk sementara waktu, bukan? Su Fang memperlihatkan senyuman sinis, seperti binatang buas yang tiba-tiba memperlihatkan taringnya yang tajam. Di bawah komando roh primordial kedua, informasi tentang kekuatan San Sekerta di alam elemen debu dikirim ke Su Fang secara terus-menerus. Roh primordial kedua, pergilah dulu. Setelah perencanaan yang matang, Su Fang melepaskan roh primordial keduanya. Sekitar setengah tahun kemudian, roh primordial kedua mengirimkan pesan, semuanya sudah siap, tubuh utama dapat mengambil tindakan sekarang. Su Fang meninggalkan masalahnya di alam tanpa jiwa. Di bawah pimpinan seorang ahli yang dikendalikan oleh roh primordial kedua, dia sampai di atas materi yang ditempati oleh bahasa San Sekerta. Materi yang ditempati dalam bahasa San Sekerta mencakup area seluas 100 ribu mil, yang sangat menarik perhatian di seluruh alam elemen debu. Di atas masalah tersebut, ada penghalang kuat yang melindunginya. Su Fang mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya. Melalui penghalang tersebut, dia bisa melihat pegunungan, hutan, dan kota besar di tengah-tengahnya. Selain itu, Su Fang juga dapat merasakan adanya fluktuasi energi spasial yang besar di kota. Hanya gerbang bintang trans dunia yang bisa melepaskan fluktuasi yang begitu mengerikan. Dari portal susunan penghalang menuju kota, para dewa terus-menerus melewatinya. Orang-orang datang dan pergi, sangat ramai. Di alam elemen debu, hanya kamar dagang Tong Bao, San Sekerta, dan beberapa kekuatan besar lainnya yang memiliki kemampuan untuk menciptakan gerbang bintang lintas alam. Hanya pendapatan Stargate Trans Alam saja yang menghasilkan banyak uang dalam bahasa San Sekerta. San Sekerta, keberuntunganmu telah berakhir. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia mengaktifkan roh ki dharma ungu, menyebabkan ki ungu yang ilusi dan misterius meledak dari atas kepalanya. Penciptaan takdir, penguasa rahasia surga. Jika akulah penguasanya, seluruh dunia akan tunduk padaku. Roh ki dharma ungu bekerja sama dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kekuatan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan langit dan bumi serta mengendalikan nasib mengabaikan pertahanan penghalang dan langsung turun ke kota. Setelah banyak transformasi, kemampuan ki ungu hamil besar Su Fang untuk mengendalikan harta sihir telah diperkuat dan berevolusi. Alam semesta sebenarnya adalah artefak tertinggi. Setelah menyerap ki ungu hamil besar, roh ki dharma ungu memperoleh kemampuan tertinggi untuk mengendalikan harta sihir. Hal ini membuat kendali Su Fang atas alam semesta semakin kuat. Dengan kultivasi Su Fang saat ini, kekuatan suci yang dia keluarkan hanya dapat mencakup area kurang dari 100 mil. Oleh karena itu, Su Fang memfokuskan energinya di pusat kota yang pertahanannya paling kuat. Ledakan. Seolah-olah ada tangan besar di dunia gaib yang merenggut nasib tak berbentuk para dewasan sekerta yang diselimuti oleh kekuatan ilahi. Gumpalan ki ungu melonjak menuju payung ki ungu di atas kepala Su Fang. Mereka berputar dengan ganas, membentuk pusaran ki ungu misterius yang melepaskan kekuatan tertinggi yang dapat melahap cahaya dari takdir. Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh roh ki dharma ungu Su Fang tidak mencakup area yang luas, juga tidak mencakup banyak dewa. Oleh karena itu, jumlah ki ungu yang dimakan tidaklah besar. Namun, hilangnya cahaya secara tiba-tiba dari takdir mengejutkan banyak petani sansekerta. Iblis cahat mana yang berani menggunakan kekuatan suci yang tidak ortodoks untuk menyerap cahaya sansekertaku dari takdir. Aku akan mencabik-cabikmu. Raungan yang dalam bergemuruh dari dalam kota. Setelah itu, seorang tetua terbang keluar. 1977. Pembangkit tenaga listrik sansekerta yang mengawasi alam elemen debu jarang menunjukkan dirinya. Namun kali ini, seseorang datang mengetuk pintunya dan menggunakan kemampuan aneh untuk melahap kekayaan kultifator sansekerta tersebut, menyebabkan dia kehilangan banyak kekayaannya sendiri. Pentingnya keberuntungan bagi seorang kultifator sudah terbukti dengan sendirinya. Pembangkit tenaga listrik sansekerta ini sangat marah sehingga dia secara pribadi keluar untuk membunuh Fang Ning. Melihat Su Fang dari jauh, mata pembangkit tenaga listrik sansekerta itu bersinar dengan cahaya kemasan. Sosok emas melesat dengan kecepatan kilat dan berubah menjadi cakar emas, menghancurkan sosok Su Fang menjadi beberapa bagian. Kemampuan Waktu Pembangkit tenaga listrik sansekerta itu terkejut. Dia segera melepaskan kemampuan penginderaannya dan merasakan fluktuasi spasial yang tersisa. Aura Iblis Kemampuan spasial, tidak peduli siapa kamu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pembangkit tenaga listrik sansekerta itu tidak terkejut. Dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan mengejar Su Fang dengan mengikuti fluktuasi spasial. Ternyata Su Fang segera menggunakan kemampuan Waktu ketika pembangkit tenaga listrik sansekerta datang menjemputnya. Dia kemudian melepaskan King Yu dan menggunakan kemampuan spasialnya untuk menerobos kehampaan. Setelah sekitar 10 napas, tubuh besar King Yu menerobos kehampaan jutaan mil jauhnya. Tiba-tiba, mata King Yu bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengepakkan sayapnya lagi dan memicu fluktuasi spasial. Kemudian, dengan desir, dia mengebor ke dalam kehampaan. Tidak lama setelah dia pergi, sosok pembangkit tenaga listrik sansekerta itu melarikan diri dari kehampaan tak jauh dari situ. Jadi itu adalah Raja Wali Iblis. Pantas saja kamu begitu cepat. Namun, jangan pernah berpikir untuk lepas dari tanganku. Pembudidaya suku Brahman mendengus dingin. Dia sekali lagi merobek udara dan mengejar. Setelah sekitar 10 kali, King Yu dan pembangkit tenaga listrik sansekerta saling mengejar ke dalam kehampaan yang kacau. Saat ini, Su Fang keluar dari tubuh King Yu dan menyimpan King Yu di dunia batinnya. Dia kemudian mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit dan berubah menjadi pelangi emas. Dalam sekejap, dia menempuh jarak yang tak berujung. Sial, dia benar-benar kabur. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki artefak ilahi yang begitu kuat? Pembangkit tenaga listrik sansekerta melihat ke arah menghilangnya pelangi emas dengan keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Saat berikutnya. Gemuruh. Ledakan tumpul ditransmisikan bersamaan dengan getaran ruang. Ekspresi wajah ahli bahasa sansekerta itu langsung berubah. Tidak bagus, ini pengali perhatian. Pembangkit tenaga listrik sansekerta bergegas kembali ke alam elemen debu dengan kecepatan penuh. Materi yang dikuasai bahasa sansekerta sudah terkoyak. Kota telah runtuh, dan robekan spasial yang mengerikan terus-menerus melahap material yang rusak. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dengan panik berlari menyelamatkan diri. Benteng sansekerta yang telah beroperasi di alam elemen debu selama bertahun-tahun hancur total. Sedangkan untuk gerbang bintang yang melintasi alam, secara alami telah hilang. Apa yang terjadi? Dari mana ahli ini berasal? Ahli Brahman itu membuat gerakan meraih di udara, dan seorang kultifator Brahman ditarik ke arahnya dari kejauhan. Kultifator sansekerta itu gemetar ketika dia berkata, Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya mendengar bahwa selusin ahli yang menjaga Stargate tiba-tiba menjadi gila dan menghancurkan diri sendiri ketika mereka menyerbu ke dalam Stargate. Hal ini menyebabkan Stargate runtuh dan ruang bergetar. Lalu, menjadi seperti ini. Gila, lebih dari selusin ahli menjadi gila dan menghancurkan Stargate sendiri. Penglihatan ahli sansekerta itu menjadi hitam. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, bahkan jika Stargate runtuh, itu tidak akan menyebabkan kerusakan sebesar itu kecuali dia adalah seorang penguasa area. Mungkinkah musuh mengirimkan seorang penguasa area? Ketika Stargate runtuh, kebetulan seorang ahli dari sekte Thunderbolt hendak melewati Stargate. Dia memiliki jutaan jimat rune dan hendak menjualnya di alam dewa bela diri langit. Runtuhnya gerbang bintang meledakan jimat rune pada dirinya. Alhasil, kali ini sungguh aneh. Sangat disayangkan. Sial! Bagaimana mungkin seseorang tidak beruntung ketika keberuntungannya dilahap? Tubuh ahli bahasa sansekerta itu bergoyang dan dia mengeluarkan seteguk darah. Energi mengerikan yang terkandung dalam darah meledak dan menghancurkan kultifator sansekerta itu hingga berkeping-keping. Pembuatan realm crossing star rigette saja akan membutuhkan ahli yang tiada taranya untuk mengambil tindakan, dan jumlah sumber daya yang dikonsumsi akan sangat mengejutkan. Benteng yang dengan susah payah dibangun dalam bahasa sansekerta di alam asal debu hancur total. Sebagai penanggung jawab menjaga alam asal debu, yang menunggu ahli sansekerta ini adalah hukuman berat dari petinggi klan. Yang membuatnya sangat tertekan adalah bahasa sansekerta telah menderita kerugian yang begitu besar dan mereka bahkan tidak mengetahui siapa musuhnya. Penghancuran diri yang tiba-tiba terhadap lebih dari selusin ahli sansekerta yang menjaga star gatte bahkan lebih aneh lagi. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada petinggi klan? Pasukan sansekerta di alam asal debu menderita kerugian besar dan hampir tercerabut. Ketika berita itu menyebar, hal itu menyebabkan guncangan besar di alam asal debu. Para petinggi bahasa sansekerta terkejut dan mengirim ahli ke alam asal debu untuk menyelidikinya. Pada saat ini, Su Fang telah tiba di alam dewa surga Brahma melalui gerbang bintang penyeberangan alam kamar dagang Tong Bao. Tentu saja, para ahli sansekerta itu tidak akan menjadi gila dan menghancurkan realm crossing star gatte sendiri. Itu adalah karya roh primordial kedua. Roh primordial kedua menyelinap ke dalam kekuatan sansekerta dan menggunakan kemampuan iblis malam untuk mengendalikan lebih dari selusin ahli sansekerta dalam waktu setengah tahun. Kemudian, Su Fang melahap nasib para penggarap sansekerta dan memikat para ahli sansekerta. Pada saat ini, roh primordial kedua mengambil kesempatan untuk memerintahkan para pembudidaya sansekerta tersebut untuk menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan realm crossing star gatte. Runtuhnya realm crossing star gatte seharusnya tidak menyebabkan kerusakan sebesar itu. Secara kebetulan, ahli sekte Tunderbolt membawa sejumlah besar tanda petir dan meledakkannya, menyebabkan materi yang ditempati oleh bahasa sansekerta hampir hancur total. Ini juga merupakan kemalangan yang disebabkan oleh melahap takdir. Kerugian bahasa sansekerta kali ini tidak sedikit, tetapi bagi bahasa sansekerta yang sangat besar, kerugian itu tetaplah setetes air di lautan. Itu tidak bisa menggoyahkan fondasinya. Kebencian yang mengerikan di hati Su Fang belum sepenuhnya hilang. Hati daunnya masih belum mulus dan membutuhkan pembantaian besar-besaran untuk melampiaskannya. Selain itu, Suan Lingzi harus diselamatkan. Setelah menyamar, Su Fang mengubah penampilannya dan langsung pergi ke markas sansekerta, alam dewa surga Brahma. Su Fang memiliki dua tujuan untuk perjalanan ke alam dewa surga Brahma ini. Yang pertama adalah mencari tahu keberadaan Suan Lingzi. Melalui penyelidikan Soules, dia mengetahui bahwa Suan Lingzi ditangkap oleh Senza Tianjun dari Star Below God Realam. Dia tidak dipenjara di alam awan keru, tetapi langsung dibawa ke alam utama alam dewa langit Brahma. Tujuan Su Fang yang lain adalah menemukan cara untuk membalas dendam pada bahasa sansekerta. Adapun cara membalas dendam, dia belum memiliki rencana khusus. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Suara mendesing gelombang. Su Fang keluar dari Realem Crossing Stargate dan muncul di altar besar. Su Fang menemui orang-orang di kamar dagang Tong Bao dan menunjukkan kepada mereka giyok ilahi tanda ungu. Mereka segera memperlakukannya sebagai seorang VIP. Setelah beberapa penyelidikan. Ternyata ini hanyalah sebuah dunia kecil tidak jauh dari alam dewa surga Brahma. Meskipun kamar dagang Tong Bao sangat kuat, dengan kekuatan sansekerta, mereka tidak akan membiarkan kamar dagang Tong Bao membangun Realem Crossing Stargate di alam utama. Untuk memasuki alam utama alam dewa surga Brahma, seseorang harus melewati formasi spasial sansekerta di dunia kecil. Bahasa sansekerta mengendalikan formasi spasial dan mengetahui dengan jelas setiap orang yang masuk dan keluar dari alam utama alam dewa surga Brahma. Jelas sekali betapa tepat kendali bahasa sansekerta terhadap alam dewa surga Brahma. Tidak akan mudah untuk membuat keributan di alam dewa surga Brahma. Su Fang mengangkat alisnya. Sekarang, tampaknya klan Brahman jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di hadapan klan dewa yang begitu kuat, dia tidak berarti apa-apa seperti semut. Akan sulit baginya untuk mengguncang raksasa seperti itu. Saya akan memasuki alam utama alam dewa surga Brahma terlebih dahulu dan mencari tahu keberadaan Senza Tianjun dan kakek Suan Lingsi. Bahkan jika saya tidak dapat membalas dendam pada bahasa sansekerta, jika saya dapat mengetahui keberadaan mereka, itu tidak akan terjadi. Ini bukan perjalanan yang sia-sia. Jika aku bisa menyelamatkan kakek, itu akan menjadi hal terbaik. Su Fang mengambil keputusan. Dia meninggalkan altar tempat Realm Crossing Stargate berada dan terbang ke kota. Di sebuah istana di pusat kota, Su Fang membayar sejumlah divan jade dan dibawa ke aola besar. Dia bersiap memasuki dunia utama melalui formasi spasial. Tiba-tiba gelombang. Sejumlah besar biksu sansekerta bergegas ke aola besar dan mengejar semua orang ke alun-alun di luar istana. Melihat para kultifator sansekerta ini dalam keadaan siaga tinggi, jelas terlihat bahwa ada peluang besar yang akan datang. Su Fang tanpa daya menunggu di luar istana. Setengah hari kemudian, lusinan penggarap alam Dewa Langit Brahma mengepung seorang pemuda berjubah merah darah dan terbang menuju istana. Itu anak Dewa Fan Ye. Aku tidak menyangka akan bertemu anak Dewa Fan Ye di sini. Semua orang di sekitarnya membicarakan orang ini. Su Fang mengetahui identitas dan asal-usul orang ini dari mereka. Ternyata pria berjubah merah darah ini adalah salah satu dari seribu anak Dewa alam Dewa Surga Brahma, Fan Ye. Sama seperti alam Dewa Langit Bintang, alam Dewa Surga Brahma juga mengadakan kompetisi anak Dewa untuk memilih para jenius dari seluruh alam Dewa Surga Brahma. Anak Dewa bernama Fan Ye ini sebenarnya bukanlah murid bahasa sansekerta, melainkan seorang jenius dari alam kecil di alam Dewa Surga Brahma. Dia memenangkan kompetisi anak Dewa dan menduduki peringkat 700. Kemudian, bahasa sansekerta memberinya nama Fan Ye. Alam Dewa Langit Brahma jauh lebih luas daripada alam Dewa Langit Bintang, dan Fan Ye mampu menduduki peringkat 700 atau lebih di antara sekian banyak jenius. Meskipun bakat dan kekuatan kultifasinya tidak sebaik by Hou Lan atau Song Jie, dia masih bisa dianggap jenius dan setara dengan Piercing Metal and Stoney. Ketika saya naik ke alam Dewa, jika bukan karena primal chaos divine latis, saya mungkin dipaksa untuk bergabung dengan bahasa sansekerta oleh Senza Tianjun. Seperti Fan Ye, garis keturunan saya dan bahkan roh primordial saya akan diubah. Su Fang berpikir dalam hati. Kali ini, semua jenius tiada taraf yang memperoleh gelar Anak Dewa Surga Brahma tidak hanya diberikan harta, tetapi juga wilayah. Anak Dewa Fan Ye seharusnya menuju ke wilayahnya kali ini. Sayangnya, peringkat Anak Dewa Fan Ye berada di dekat bagian bawah. Dia hanya mendapat alam terpencil dan terpencil seperti alam Dewa Surga penyegel sebagai wilayahnya. Jika dia masuk sepuluh besar, hadiahnya bukanlah alam kecil biasa. Sepuluh teratas, Anak Dewa Fan Ye terlahir rendahan. Dia hanya menjadi Anak Dewa Langit Brahma karena metodenya yang kejam dan dao darah hitam yang tidak dapat diprediksi. Sepuluh teratas semuanya adalah jenius tak tertandingi dari garis keturunan utama. Siapa yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka? Anak Dewa Fan Ye diberi nama oleh petinggi sansekerta. Dia juga akan mendapat kesempatan untuk membersihkan sumsumnya dan mengganti darahnya di kolam suci surga Brahma. Tahukah Anda apa itu darah roh di kolam suci surga Brahma? Itu adalah setetes sari darah encer dari nenek moyang sansekerta. Itu disebut darah surga. Dengan garis keturunan seperti itu, bahkan jika Anak Dewa Fan Ye tidak bisa menjadi Anak Dewa Alam Bintang, dia akan terbang ke langit. 1978 Suara Lau datang dari Gua Waktu. Su Fang, apa rencanamu? Miliki putra Dewa Brahma ini dan gunakan identitasnya untuk menyelinap ke dalam bahasa sansekerta dan mencoba menyelamatkan kakek Suan Lingxi. Mata Su Fang yang dalam memancarkan kekejaman dan ketegasan. Itu ide yang bagus, tapi bahasa sansekerta tidak seperti Sekte Ilahi Kunsu. Anda bisa melakukannya dengan baik di Sekte Ilahi Kunsu seperti Mo Fenghua, tapi itu tidak berarti Anda bisa melakukan hal yang sama dalam bahasa sansekerta. Ada banyak ahli bahasa sansekerta. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan ketahuan. Pada saat itu, Anda akan masuk ke dalam jebakan. Bagaimana bisa menangkap anak harimau tanpa masuk ke sarang harimau? Saya terlalu lemah sekarang, jadi saya hanya bisa menggunakan metode tidak langsung seperti itu. Jika saya cukup kuat, saya akan langsung menghancurkan bahasa sansekerta. Kenapa aku harus begitu licik? Lebih baik berhati-hati. Namun, demi manfaat yang sangat besar dalam Ras Brahma, risiko ini sangat berharga. Hukum, apakah kamu berbicara tentang darah jalan surgawi? Ya, itu adalah sari darah encer nenek moyang sansekerta. Nenek moyang orang sansekerta adalah seorang ahli dari zaman kuno. Esensi darahnya tidak hanya mengandung aura kehidupan yang agung, tetapi juga jejak energi keos dan ciptaan tertinggi langit dan bumi lainnya. Ini memiliki banyak kegunaan ajaib. Cek-cek, darah ahli seperti itu adalah harta paling berharga dari klan Asura ilahi kita. Jika ada kesempatan untuk menyelinap ke kolam dewa Brahma sansekerta, saya tidak akan melepaskan apa yang disebut darah jalan surgawi. Si jenius bernama Fan Ye itu memiliki kekuatan lapisan surgawi kedua dari lapisan kaisar ilahi. Kamu hanyalah dewa Tian. Jika kamu mencoba mencuri tubuhnya seperti yang kamu lakukan pada Mo Feng Hua, tingkat kultifasimu akan sangat besar. Kelemahannya, kata Lin Feng. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa membiarkan roh primordial kedua saya merasuki kesadarannya dan mengendalikan tubuh dewanya. Lalu saya akan bersembunyi di tubuh dewanya dan menyelinap ke dalam bahasa sansekerta. Saat berbicara dengan Lao, putra dewa Brahma bernama Fan Ye mendarat di Alun-Alun. Su Fang mengaktifkan penglihatannya yang sempurna dan mengukur Fan Ye. Fan Ye mengenakan jubah berwarna merah darah. Wajahnya pucat seolah ditutupi lapisan es. Kadang-kadang, cahaya merah darah berkedip di matanya, menyebabkan darah dan ki di tubuh seseorang melonjak. Itu sangat aneh. Orang itu memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi yang kedua, tapi menurutku dia bahkan lebih menakutkan daripada Jin Si yang memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi yang ketiga. Kidarahnya begitu agung, namun juga sangat dingin. Mungkinkah dia sedang mengembangkan semacam metode kultivasi jahat? Namun, ini bukanlah teknik jahat. Ini adalah teknik yang mirip dengan laut darah mata air kuning. Namun, ini bukanlah teknik yang mengolah tubuh fisik. Itu adalah jenis dao yang hebat. Merasakan Ora Fan Ye, Su Fang terkejut. Luo menjelaskan, orang ini mengembangkan salah satu dao besar tubuh fisik, yang disebut dao dunia bawah berdarah, yang juga merupakan dao kidarah. Dao besar semacam ini agak mirip dengan kemampuan bawaan klan dewa Surakita, tetapi hanya dewa manusia yang dapat mengolahnya, dan sudah lama hilang. Saya tidak menyangka Fan Ye akan mengembangkan dao besar semacam ini. Kalau begitu, bukankah itu jahat? Ada ribuan dao besar, dan tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Itu hanya bergantung pada hati. Darah adalah fondasi kehidupan, dan menggunakan darah sebagai metode kultivasi belum tentu jahat. Fan Ye mengembangkan dao dunia bawah berdarah, sehingga Anda dapat bekerja sama dengan laut darah mata air kuning dan menggunakan dao dunia bawah berdarah untuk menutupi kekurangan laut darah mata air kuning Anda. Mari kita cari cara untuk menekan Fan Ye dulu. Kekuatan orang ini luar biasa, nomor dua setelah Song Jie. Selain itu, dia memiliki seorang ahli di sisinya, mungkin dikirim oleh eselon atas alam dewa langit Brahma untuk melindunginya. Ditambah lagi, ini adalah alam dewa surga Brahma, jadi ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Ketika Fan Ye masuk ke istana bersama bawahannya, Su Fang mulai membuat rencana dalam pikirannya. Menyegel alam dewa surga, dia pasti berasal dari alam dewa tempat jalan ilahi surga segel berada. Karena dia mencari penguasa ilahi matahari terbit untuk menyelesaikan dendam dunia besar, aku akan melakukan perjalanan ke alam dewa langit segel, membunuh Fan Ye, dan mengurus jalan ilahi surga segel. Setelah setengah hari berikutnya, para penggarap alam dewa surga Brahma membuka formasi spasial untuk para penggarap luar. Fan Ye dan bawahannya jelas telah melalui formasi ke alam dewa surga penyegel. Pergi ke alam dewa surga penyegel. Bukankah kamu akan pergi ke alam master surga Brahma? Mengapa Anda berubah pikiran? Para penggarap alam dewa langit Brahma yang menjaga formasi spasial sangat waspada. Melihat Su Fang berubah pikiran, mereka segera menjadi waspada dan memandang Su Fang dengan dingin. Jika Su Fang tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, dia akan segera ditekan. Su Fang berkata sambil tersenyum, Seperti ini, saya memasuki alam master surga Brahma untuk mencari kesempatan untuk tunduk pada anak dewa tertentu. Baru saja, aku melihat anak dewa Fan Ye luar biasa dan ingin tunduk padanya, jadi. Jadi kamu ingin mengejarnya dan menyanjungnya. Penggarap alam dewa surga Brahma mendengus dengan jijik, dan orang-orang di sampingnya juga memandang Su Fang dengan jijik dan ejekan. Ya, ya, mungkin keberuntunganku luar biasa dan aku akan dihargai oleh anak dewa Fan Ye, dan dianggap sebagai pengikut. Teruslah bermimpi. Para pembudidaya alam dewa surga Brahma diejek dan diejek, tetapi tetap membiarkan Su Fang memasuki forma sispasial. Ketika Su Fang muncul lagi, dia berada di istana. Ketika dia keluar dari istana, dia menemukan bahwa dia sudah berada di ibu kota ilahi dari alam dewa surga penyegel. Setelah beberapa penyelidikan, ternyata seperti yang diharapkan Su Fang. Jalan ilahi surga penyegel, yang juga merupakan alam dewa surga penyegel, jauh lebih kuat daripada sekte ilahi kun Su, namun dibandingkan dengan alam besar itu, keseluruhan kekuatan mereka jauh lebih rendah. Su Fang juga menanyakan tentang penguasa dewa matahari melalui kamar dagang. Tidak ada dewa matahari yang berdaulat di jalan ilahi surga penyegel, tetapi ada dewa bernama Kei Yang, dan orang ini bisa dikatakan terkenal di jalan ilahi surga penyegel. Kei Yang yang ditanyakan Su Fang adalah Kei Yang Divine Monarch. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai puncak penguasa dunia dari alam besar barulah seseorang akan dihormati sebagai Raja Ilahi. Adapun gelar Kei Yang Divine Monarch, itu tidak lebih dari tindakan sanjungan di depan para penggarap alam rendah. Kei Yang adalah puncak dari surga ke-9 Dewa Sejati. Dia hampir tidak bisa dianggap ahli dalam Siling Heaven Divine Path. Alasan mengapa dia begitu terkenal dan mengapa kamar dagang Tong Bao dapat dengan mudah menemukan keberadaannya adalah karena Su Fang. Senza Tianjun mengirimkan dekret ke jalan ilahi surga penyegelan melalui petinggisan sekerta, meminta mereka mengirim ahli ke dunia luar untuk menemukan Su Fang, bersiap merekrut Su Fang sebagai seorang jenius dalam bahasa sansekerta. Setelah Kei Yang tiba di dunia luar, dia berpura-pura patuh, tapi diam-diam menentang, dan mencoba membunuh Su Fang. Pada akhirnya, Kei Yang kembali dengan kekalahan, dan bahkan menderita kutukan darah pembakaran jiwa 10 ribu kebencian. Setelah kembali ke alam dewa, berkat bantuan para ahli jalan ilahi surga penyegel, kutukan darah dapat dihilangkan. Siapa yang tahu bahwa sebelum luka Kei Yang disembuhkan, para petinggisan sekerta datang ke jalan ilahi surga penyegel untuk mencela mereka. Tidak hanya Kei Yang, tetapi realem master dari alam ilahi surga penyegel juga ditangkap, dan bersiap untuk menekan mereka semua. Kemudian, realem master dari alam ilahi surga penyegel menghabiskan hampir seluruh sumber dayanya untuk membeli sebagian besar bahasa sansekerta. Ditambah dengan fakta bahwa Su Fang adalah target pengejaran Senza Tianjun, masalah ini masih belum terselesaikan. Hal ini diketahui oleh semua orang di alam ilahi surga penyegel. Meskipun Kei Yang cukup beruntung untuk lolos dari Malapetaka, dia menjadi orang berdosa di alam ilahi surga penyegel dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Karena itu, Su Fang tertidur di ibu kota ilahi, mencari kesempatan untuk membunuh Fan Ye. Sekitar tiga bulan kemudian, artefak dewa berukuran sekitar 300 meter perlahan terbang dari ibu kota ilahi ke benda mengambang di langit di atas ibu kota ilahi. Ini adalah tempat di mana otoritas jalan ilahi penyegelan surga paling terkonsentrasi. Di kapal terbang, seorang kultifator Siling Heaven Divine Path berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya berdiri lebih dari 100 dewa. Kultifator Siling Heaven Divine Path ini memiliki kumis dan penampilan yang buruk. Namun, kedalaman matanya sangat dalam. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan mengeluarkan perasaan menakutkan bahwa bahkan roh primordial seseorang akan dilahap. 100 dewa di belakangnya semuanya memiliki tubuh yang kuat dan memancarkan energi darah yang tak terbatas. Namun, mereka semua dibelenggu dan ada bekas budak di dahi mereka. Manager Siling Heaven Divine Path ini awalnya adalah seorang manajer yang bertanggung jawab atas pembelian. Kali ini, dia tidak keluar untuk membeli harta karun atau bendaroh, tapi sekelompok budak dewa. Berbeda dengan alam ilahi lainnya, semua alam kecil, keluarga, kekuatan budidaya, dan sekte di alam ilahi Brahma dikendalikan oleh bahasa Sansekerta. Oleh karena itu, penguasa alam di beberapa alam kecil bukanlah penguasa alam dewa yang sebenarnya. Sansekerta akan secara langsung mengirimkan raja untuk mengendalikan alam dewa. Karena ketidakmampuan alam dewa surga penyegel di masa lalu, master alam dihukum berat dan otoritasnya dicabut dalam bahasa Sansekerta. Sekarang, bahasa Sansekerta telah menganugerahkan alam dewa surga penyegel kepada anak dewa Fan Ye sebagai hadiah. Manager jalan ilahi surga penyegel yang malang telah membeli lebih dari 100 budak untuk penguasa baru alam dewa surga penyegel, Fan Ye. Namun, manager malang ini telah menjadi boneka yang dikendalikan oleh roh primordial kedua Fang Fang dengan jejak hitam. Tubuh asli Su Fang bersembunyi di dalam tubuh seorang budak dan menggunakan life shrinking art untuk menyembunyikan kehadirannya. Lupakan para ahli jalan ilahi surga penyegel, bahkan jika Senza Tianjun hadir, tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya. Roh primordial keduanya juga bersemayam di celah dewa budak ini. Kapal terbang itu perlahan-lahan tiba di luar penghalang mengambang di atas ibu kota ilahi. Pakar Siling Heaven di find sekte yang menjaga gerbang dengan hati-hati memeriksa penghalang sebelum membiarkan manager malang itu pergi. Ketika mereka tiba di lapisan luar istana, manager malang yang dikendalikan oleh roh primordial kedua Fang Fang tidak dapat melangkah lebih jauh. 100 budak itu diserahkan kepada penjaga istana dan kemudian dibawa ke dalam istana. Begitu saja, Su Fang dengan mudah menyusup ke area inti dari sekte surga penyegel tempat otoritas paling terkonsentrasi. Lebih dari 100 budak dibawa ke istana bawah tanah yang dalam dan luas. Di tengah istana bawah tanah ada genangan darah besar dengan lebih dari 100 formasi di sekitarnya. Seorang dewa muda sedang duduk bersilah di tengah kolam. Itu tidak lain adalah Fan Ye, anak dewa dari surga Brahma. 100 budak itu terpaksa duduk bersilah dalam formasi di samping genangan darah. Fan Ye mengaktifkan formasi untuk membelenggu para budak agar mereka tidak bisa bergerak. Kemudian, seluruh bawahan Fan Ye meninggalkan istana bawah tanah. Setelah Fan Ye membentuk segel, darah dan ki di tubuhnya meraung dan melonjak, dan suara seperti air pasang terdengar dari tubuhnya. Seolah beresonansi, para budak yang duduk bersilah dalam formasi bergemuruh dan darah mereka mendidih. Kemudian, Fan Ye mengganti segelnya dan mengedarkan darah dan ki-nya. Suara air pasang terdengar dan kekuatan isap yang agung keluar dari tubuh dewanya. 1979. Apakah ini metode budidaya jalan neraka berdarah? Ini sangat mirip dengan laut darah dunia bawah. Ia bisa langsung melahapki darah para dewa. Sufang bersembunyi di tubuh seorang budak, mengamati metode kultifasi Fan Ye. Melihatki darah budak itu dengan cepat menghilang, Sufang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia mengatupkan giginya, membentuk segel, dan menghancurkan tubuhnya menjadi genangan darah, yang mengalir ke genangan darah bersama darah budak itu. Guyuran. Saat mereka hendak tersedot ke dalam tubuh Fan Ye. Sufang tiba-tiba meledakan laut darah dunia bawah. Darah itu berputar dan meraung, mengelilingi Fan Ye dan melahapnya dengan liar. Kali ini, tidak hanya ki-darah Fan Ye, tetapi juga darah semua budak tersedot ke laut darah dunia bawah. Fan Ye menjadi pucat karena ketakutan karena perubahan mendadak itu. Saat dia hendak berteriak ketakutan, Suan Duang Hitam keluar dari laut darah dunia bawah dan mengenai dahi Fan Ye di antara kedua alisnya. Itu adalah roh primordial kedua yang berada di tanda hitam, yang memberikan pukulan fatal pada bukaan ilahi Fan Ye. Suan Duang Hitam dengan mudah menerobos pertahanan bukaan ilahi Fan Ye dan memasuki lautan bukaan ilahi, di mana ia memulai pertempuran sengit di dunia spiritual. Tubuh asli Sufang berubah menjadi laut darah dunia bawah, yang menimbulkan korosi parah dan melahap bukaan ilahi Fan Ye. Kekuatan Fan Ye sangat luar biasa, karena dia telah mencapai alam surga kedua dari alam kaisar ilahi. Selain itu, dia mengembangkan cara dunia bawah berdarah yang sangat aneh. Sufang berpikir kali ini akan membutuhkan banyak usaha, dan dia bahkan mungkin membuat khawatir para tuan di luar. Namun, hasilnya di luar dugaan Sufang. Setelah tiga napas, Fan Ye berhenti meronta. Kemudian matanya tiba-tiba terbuka, dan suara roh primordial kedua keluar dari mulutnya. Tubuh asli, roh primordial orang ini telah menyatu dengan milikku. Sangat cepat. Oleh karena itu, Sufang tidak percaya. Roh primordial kedua menjawab dengan dominan, itu hanyalah surga kedua dari alam kaisar ilahi. Sangat mudah untuk menghancurkan roh primordialnya. Tubuh asli Sufang tidak bisa berkata-kata. Surga kedua dari alam kaisar ilahi jelas merupakan penguasa di alam semesta, tetapi roh primordial kedua mengatakan bahwa alam itu diremehkan. Roh primordial kedua telah tumbuh begitu kuat sehingga dapat dengan mudah menghancurkan roh primordial kaisar ilahi. Saya memperoleh beberapa hal menarik dari ingatan putra ilahi surga Brahma ini. Itu sangat berguna bagi saya. Oh, biarkan saya melihatnya. Roh primordial kedua Fan Ye mengirimkan sebuah pemikiran, bersama dengan bagian dari ingatan yang telah dilucuti dari roh primordial Fan Ye. Roh primordial kedua, awasi aku. Sufang tidak punya waktu untuk memeriksa ingatan Fan Ye dan memerintahkan roh primordial kedua untuk mencegah bawahan Fan Ye tiba-tiba menerobos masuk. Kemudian, Sufang memadatkan tubuh fisiknya dan mengambil mayat Fan Ye. Di dalam genangan darah, masih banyak darah yang mendidih, melepaskan aura kehidupan yang tak terbatas. Ini adalah tubuh, esensi roh, dan esensi lebih dari seratus budak yang telah mengolah seluruh hidup mereka. Fan Ye menggunakannya sebagai bahan budidaya. Inilah hukum rimba. Sufang tersentuh. Budak-budak ini juga dewa, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat, juga tidak memiliki latar belakang yang kuat. Pada akhirnya, mereka menjadi bahan budidaya bagi orang lain. Suara Luo datang dari gua ruang dan waktu di tubuhnya, ya, ini adalah hukum rimba, dan juga hukum alam yang paling dasar. Di dunia fana, dunia kecil, dunia besar, dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh alam semesta, pada analisis terakhir, Anda memakan saya, dan saya memakan Anda. Yang lemah hanya bisa menjadi nutrisi bagi yang kuat menjadi lebih kuat. Jika tidak ingin dimakan, kamu harus menjadi lebih kuat dari yang kuat dan memakan yang kuat. Luo, aku mengerti. Fan Ye melahap budak-budak ini, dan aku melahap Fan Ye. Senza Tianjun ingin membunuhku dan merebut kisi ilahi dari kekacauan primordial. Tentu saja yang lemah dimakan oleh yang kuat. Kalau begitu, aku akan menjadi lebih kuat dari Senza dan memakannya pada akhirnya. Memikirkan hal ini, pikiran Su Fang tiba-tiba menjadi jelas. Su Fang tidak lagi membenci Senza Tianjun. Sebaliknya, ia memiliki cita-cita tinggi untuk menjadi lebih kuat dan bersumpah untuk menjadi lebih kuat. Setelah Su Fang membunuh Fan Ye, tidak ada pergerakan di istana bawah tanah, dan para ahli yang menjaga di luar tidak menyadarinya. Saat itulah Su Fang menjadi rileks. Dia mengumpulkan semua darah di kolam darah dan menyegelnya di dunia batinnya. Kemudian, Su Fang menghilangkan energi darah dari kumpulan darah dan memadatkannya menjadi kristal darah untuk diolah oleh King Yu, Bai Ling, Goblin Besar, dan Gui-Gui. Tubuh kedagingan, esensi ilahi, dan esensi lebih dari seratus budak yang telah berkultivasi sepanjang hidup mereka adalah jumlah yang mengerikan. Setelah dimangsa oleh Su Fang dan bawahannya, kekuatan iblis besar pasti akan meningkat pesat. Hal ini terutama berlaku untuk Gui-Gui, yang lahir dari darah segar. Setelah melahap begitu banyak darah dewa, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dia memiliki roh primordial keduanya yang terus memperhatikan dunia luar, sementara tubuh asli Su Fang fokus melahap Fan Ye di laut darah mata air kuning. Saat tubuh Fan Ye naik turun di laut darah mata air kuning, kulit, daging, dan tulangnya berangsur-angsur berubah menjadi darah dan menyatu ke dalam laut darah mata air kuning. Segala sesuatu yang telah diakembangkan dalam hidupnya semuanya menjadi milik Su Fang. Pada saat yang sama, Su Fang mulai menguraikan ingatan Fan Ye. Kubah darah biru. Dari ingatan Fan Ye, Su Fang memperoleh teknik dao dunia bawah, yang juga berisi kemampuan menyerang dan melahap. Teknik Azure Bloodfall Dome ini agak mirip dengan Yellow Springs Blood Sea. Namun, laut darah mata air kuning digabungkan dengan teknik reinkarnasi mata air kuning untuk membentuk kekuatan ilahi reinkarnasi. Azure Bloodfall Dome dibagi menjadi enam tingkat. Ia menggunakan kemampuan darah untuk secara langsung melahap energi darah kehidupan, bahkan garis keturunan dan jiwa. Ada juga jenis kemampuan yang disebut Blood Shadow Doppelganger. Itu secara langsung menghilangkan energi darah dari tubuh aslinya untuk membentuk Blood Shadow Doppelganger dan menggunakan kemampuan Azure Bloodfall Dome. Jika seseorang mengolah Azure Bloodfall Dome secara ekstrim, seseorang bahkan bisa menciptakan dunia Bloodfall Dome dengan darah. Meskipun Azure Bloodfall Dome tidak bisa dibandingkan dengan transformasi sembilan matahari sembilan atau bahkan awan api ilusi, itu adalah kemampuan darah yang luar biasa. Ini agak mirip dengan kemampuan bawaan rasku. Luo, Azure Bloodfall Dome ini sangat mirip dengan Yellow Springs Blood Sea. Bolehkah aku menggabungkan manual reinkarnasi Yellow Springs dengan Azure Bloodfall Dome? Dao besar berasal dari sumber yang sama. Buku pedoman reinkarnasi laut darah mata air kuning dan mata air kuning yang dipahami oleh kaisar besar mata air kuning pada akhirnya sama dengan kubah darah biru langit. Keduanya merupakan kemampuan darah dao besar. Secara teori, ada seharusnya tidak menjadi masalah untuk memadukan keduanya. Namun, keduanya merupakan teknik dan kemampuan yang berbeda. Saya khawatir tidak mudah untuk memadukannya. Butuh waktu lama untuk mempelajarinya. Luo, kamu lupa bahwa aku memiliki percikan ketuhanan kekacauan dan kekuatan Yin dan Yang yang dapat memadukan kekuatan apapun. Aku juga memiliki kemampuan untuk memahami dao agung langit dan bumi yang diberikan oleh roh Dharma Awan Ungu kepadaku. Selain itu, saya telah menggunakan laut darah mata air kuning untuk merasuki Fan Ye. Saya telah menggabungkan tekniknya, esensi ilahi, dan yang lainnya. Luo langsung terdiam. Kemudian, suara cemburu terdengar, begitu banyak kemampuan berkumpul dalam satu orang pada saat yang sama. Su Fang, kamu benar-benar orang aneh. Luo, terima kasih atas pujiannya. Su Fang terus menyatu dengan Fan Ye sambil melemparkan laut darah mata air kuning. Pada saat yang sama, dia juga membagi sebagian dari roh primordialnya untuk memahami Azure Bloodfall Dome. Kemudian, dia memadatkan tubuh aslinya dari air darah dan melahap zat surgawi dan energi yang menyatu dalam air darah. Kemudian, dia menggabungkan mereka dengan kekuatan Yin dan Yang dan terus mengirim mereka ke kediaman ilahi untuk meningkatkan kultifasinya. Kolam darah selebar seratus kaki dipenuhi dengan air darah yang telah diubah oleh Su Fang. Air darah melonjak dan terbakar dengan nyala api kehidupan yang menakjubkan. Su Fang, yang sedang duduk bersila di dalam air darah, tiba-tiba membuka matanya dan membentuk segel dengan tangannya. Azure Bloodfall Dome tingkat pertama, Blood Abyss Claw. Di atas genangan darah, gumpalan kabut berwarna merah darah muncul seperti langit berwarna merah darah. Itu melepaskan kekuatan suci yang menutupi area seluas seratus kaki, mengubah seluruh kumpulan darah menjadi dunia berwarna merah darah. Di langit merah darah, sebuah tangan berdarah terulur. Itu seperti tangan daus surgawi yang dapat menyerap darah dan ki kehidupan apapun. Azure Bloodfall Dome lebih mendominasi daripada Yellow Springs Blood Sea. Ia dapat langsung menyerap darah dan ki kehidupan, sedangkan kemampuan Yellow Springs Blood Sea lebih pada melahap dan bereinkarnasi. Jika digabungkan dengan laut darah mata air kuning, Sufang menarik kekuatan sucinya dan tenggelam dalam meditasi. Sekitar tiga bulan kemudian, Sufang sekali lagi melemparkan Azure Bloodfall Dome tingkat pertama, dan air darah di genangan darah juga berputar dan meraung. Dalam sekejap, gelombang kekuatan ilahi meledak dari air yang berdarah, mengalir ke langit yang berdarah dan turun ke dalam air yang berdarah. Itu membentuk kekuatan ilahi reinkarnasi yang menakjubkan yang dapat mencapai langit dan dunia bawah. Itu berulang tanpa henti. Cakar jurang darah. Awan api ilusi. Sufang melemparkan cakar jurang darah dan kemudian menggunakan awan api ilusi dan kekuatan suci lainnya di negara bagian laut darah mata air kuning. Di bawah kekuatan reinkarnasi ilahi yang tak ada habisnya ini, Sufang merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan Azure Bloodfall Dome, Yellow Springs Blood Sea, dan kekuatan suci lainnya dalam keadaan darah 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Menggabungkan Laut Darah Mata Air Kuning dan Kubah Darah Azure adalah reinkarnasi sejati, membentuk dunia reinkarnasi mata air kuning. Kekuatannya secara alami luar biasa. Laut Darah Mata Air Kuning yang digunakan Sufang sekarang adalah kekuatan suci fisik. Dia selalu ingin meningkatkan teknik reinkarnasi mata air kuning ke tingkat teknik dewa. Pada saat ini, Laut Darah Mata Air Kuning dan Kubah Darah Azure bergabung untuk membentuk kekuatan reinkarnasi ilahi, yang sesuai dengan arti sebenarnya dari dao besar teknik reinkarnasi mata air kuning. Meskipun Sufang hanya menjelajah sedikit, hanya masalah waktu sebelum dia menggabungkan kedua teknik tersebut menjadi kekuatan suci baru dengan berbagai kemampuannya. Kekuatan suci baru ini bukanlah Laut Darah Mata Air Kuning atau Kubah Darah Biru Langit, tapi dunia bawah biru langit. Di dalam air darah, mata Sufang bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar. Saat ini, kesengsaraan Qi yang mengejutkan tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah menelan Fan Ye, dia akan menerobos belenggu puncak alam dewa surgawi-surga ke-9 dan maju ke tingkat berikutnya ke alam kaisar ilahi. Sufang terkejut dan senang, tapi kemudian dia mengerutkan kening. Ini bukanlah tempat untuk maju. Dari alam dewa surgawi ke alam kaisar ilahi, dia harus melalui kesengsaraan ilahi yang caotik. Mustahil untuk tidak memperingatkan para ahli di bawah Fan Ye dan Feng Tian di Findao. Sufang juga berencana menggunakan identitas Fan Ye untuk menyelinap ke dalam bahasa sansekerta. Sekali terungkap, rencananya akan hancur. Sufang dengan cepat menghentikan dampak pada tubuhnya dan secara paksa menekan kekuatan kemajuan. Kemudian, dia menggabungkan air darah di kolam darah dengan tubuh aslinya. Kemudian, wajah Sufang menggeliat dan berubah menjadi penampilan Fan Ye. Bahkan aura di tubuhnya menjadi sama persis dengan milik Fan Ye. Dengan pengalaman bergabung dengan Mo Feng Hua, Sufang sudah familiar dengan proses kali ini. 1980 Apakah putra dewa telah menyelesaikan kultivasinya secepat ini? Salah satu bawahan Fan Ye bergegas mendekat. Dia adalah seorang pria parubaya di alam kaisar ilahi tingkat kelima. Auranya jelas berasal dari alam dewa surga Brahma. Dia jelas seorang ahli yang dikirim oleh bahasa sansekerta untuk melindungi Fan Ye. Putra dewa ini ada urusan yang harus diselesaikan. Tetaplah di sini, tidak perlu mengikutiku. Sufang berkata, suaranya dingin dan suram. Itu suara Fan Ye. Sufang keluar dari istana tanpa tergesa-gesa. Energi kesengsaraan melonjak di dalam tubuh putra dewa. Apakah dia akan menerobos lagi? Aneh, putra dewa berada di alam kaisar ilahi tingkat kedua. Mengapa energi kesengsaraannya tampaknya berada di alam dewa surgawi? Juga, putra dewa tampaknya berbeda setelah keluar dari pengasingan. Pria parubaya dari bahasa sansekerta menatap punggung Sufang dengan kebingungan di matanya. Ternyata energi kesusahan Sufang telah bocor meskipun dia telah menekannya. Pakar sansekerta merasakannya dan langsung curiga terhadap Sufang. Tetaplah di sini, aku akan segera kembali. Pria parubaya dari bahasa sansekerta itu memerintahkan yang lain dengan dingin. Lalu, dia diam-diam mengikuti Sufang. Setelah Sufang meninggalkan istana, dia terbang ke langit dan mengaktifkan pesawat ulang alik pelangi penusuk langit. Dalam sekejap, dia tiba di perbatasan alam dewa surga penyegel. Sufang mendarat di puncak gunung setelah dia menemukan gunung dalam yang tidak memiliki aura apapun dalam radius seribu mil. Kemudian, Sufang melepaskan seorang pria berjubah abu-abu. Itu adalah ahli dari sekte tanpa jiwa yang berada di alam kaisar ilahi tingkat kelima. Dia menyuruhnya menjaga lereng gunung untuk mencegah siapapun mengganggu terobosannya. Setelah membentuk segel tangan, Sufang mengumpulkan seluruh energinya dan mulai mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Asal usul ilahi yang tak terbatas mengamuk di sekujur tubuhnya. Rasanya tubuh dewa dan istana ilahi miliknya akan meledak kapan saja. Ziz! Setelah setengah hari, energi kesengsaraan keluar dari tubuh dewanya dan berubah menjadi api kesengsaraan yang mengamuk. Itu menelan Sufang dan terbakar dengan liar. Di saat yang sama, aura kehampaan membubung ke langit dan menyebar ke tanah. Langit dan bumi merasakannya, dan awan kesusahan bergulung seperti gelombang yang mengamuk di langit. Panjangnya ribuan mil, dan hampir menutupi seluruh langit. Kesengsaraan dewa kekacauan prima, Ayo! Sufang tertawa dengan penuh rasa jijik. Dengan aura yang tinggi dan mendominasi, dia terbang keluar dari formasi dan tiba 300 meter di udara. Kali ini, Sufang memancarkan aura dunia batinnya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali, tampak benar-benar tidak terkendali. Kekuatan sejati Sufang adalah dunia batin yang dibentuk oleh pohon dunia dan yang meridian. Pada saat ini, dia meminjam kekuatan kesengsaraan ilahi untuk mengubah dunia batinnya. Wah, gelombang! Kesengsaraan besar juga memadat di langit. Tidak seperti dewa kesengsaraan primal chaos lainnya, awan kesusahan yang gelap dan tebal bergulung dan menimbulkan badai di langit, membentuk badai hitam yang mengerikan. Terdengar suara menderu, dan aura yang seolah mampu menghancurkan langit dan bumi menyelimuti dunia. Untuk sesaat, semua dewa di alam surga penyegel gemetar di bawah kekuatan surga. Semua burung dan binatang gemetar seolah-olah akhir dunia akan datang. Prajurit Sansekerta Parubaya di sebelah Fan Ye menjadi curiga terhadap Sufang. Dia mengikuti Sufang keluar istana. Namun, Sufang mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit, menyebabkan dia kehilangan jejak Sufang. Saat dia hendak kembali ke istana, prajurit Sansekerta itu menyadari ketidaknormalan di langit. Dia terkejut. Prajurit kuat macam apa yang menerobos? Kesengsaraan ilahi yang begitu mengerikan, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Saat masih sok, prajurit Sansekerta itu segera terbang menuju ke arah kesengsaraan ilahi. Pada saat itu, seberkas cahaya kesengsaraan turun, seolah-olah langit sedang murka. Keterampilan destruktif dilepaskan, menderu dan jatuh. Terlalu lemah. Bibir Sufang melengkung dengan jijik. Dia menjentikan sinar pedangki yang dibentuk oleh kekuatan dunia Yin dan Yang, menghancurkan sinar kesengsaraan. Kesengsaraan ilahi yang kedua datang satu demi satu dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu bahkan lebih kuat dan mengerikan daripada yang pertama. Sufang memisahkan tangannya. Gelombang kekuatan dari dunia Yin dan Yang mengalir deras seperti guntur. Itu berbenturan dengan dua berkas cahaya kesengsaraan, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kemudian, sambaran petir dengan kekuatan dunia kehancuran, yang berisi hukum kehancuran dunia petir, turun dari awan kesusahan. Tampaknya hal itu akan menghancurkan langit dan bumi. Kesengsaraan ilahi yang ketiga sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih mengerikan daripada dua kesengsaraan ilahi yang pertama. Itu telah sepenuhnya melampaui alam ilahi. Itu adalah kekuatan alam kaisar ilahi dan berisi kekuatan hukum surga. Kesengsaraan ilahi ketiga, keempat, hingga kesengsaraan ilahi kedelapan dengan mudah diselesaikan oleh Sufang. Ketika sampai pada kesengsaraan ilahi kesembilan, itu menjadi lebih menakutkan. Dalam kesengsaraan ilahi yang terakhir, ada ki jalan surga yang tak terlukiskan. Itu sangat menakutkan. Tampaknya segala sesuatu di dunia, termasuk logam, kayu, air, api, tanah, dan petir, akan kembali ke keadaan kacau. Kesengsaraan ilahi kesembilan belum tiba, tetapi ki yang menakutkan telah menghancurkan semua batu, pepohonan, dan bahkan ruang dan waktu di sekitar Sufang. Kesengsaraan ilahi yang terakhir ditujukan pada dunia internal Sufang. Dunia internalnya adalah dunia kecil. Oleh karena itu, kesengsaraan ilahi di jalan surga benar-benar berbeda. Pergi jauh. Sufang tampak muram. Dia segera meneriaki kultifator tak berjiwa dengan pakaian abu-abu. Kultifator tak berjiwa itu berada di langit kelima alam kaisar ilahi. Namun, dalam menghadapi kesengsaraan ilahi yang begitu mengerikan, dia merasa tidak berdaya. Bahkan jika dia berhasil melawan kesengsaraan ilahi, dia harus berbagi kekuatan kesengsaraan ilahi yang ditujukan pada Sufang. Oleh karena itu, Sufang memintanya pergi jauh. Dia tidak ingin terpengaruh dan mempengaruhi terobosan Sufang. Karena kesengsaraan ilahi ditujukan pada dunia internalku, aku akan menggunakan kekuatan dunia yin dan yang untuk melawannya. Ledakan. Kekuatan dunia yin dan yang meledak dari dunia internal Sufang. Dalam sekejap, itu mencakup area seluas lebih dari 100 kaki. Energi dunia yin dan yang adalah energi dunia yang sama sekali berbeda dari energi berbagai dunia di alam semesta. Bahkan hukum dan energi pengoperasian Dao Surgawi sama sekali berbeda dari dunia nyata. Itu mencakup segalanya, berisi kedalaman yang tak terbatas, dan berisi kekayaan Dao Surgawi. Itu juga, semacam jalan surga. Salah satunya adalah kesengsaraan ilahi dari kesengsaraan ilahi caotik yang ingin menghancurkan dunia. Yang lainnya adalah alam semesta. Betapa mengejutkannya jika keduanya bertabrakan. Ledakan. 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 Langit bergetar. Bumi sedang runtuh. Kekosongan itu bergetar. Setelah serangkaian tabrakan, kesengsaraan ilahi yang terakhir benar-benar hancur. Kekuatan dunia internal Sufang juga dikompresi menjadi hanya berukuran seratus kaki. Mata Sufang berbinar. Dia mendesak kekuatannya untuk membungkus kesengsaraan ilahi yang hancur dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Retakan. 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 Kekuatan kesengsaraan ilahi meraung sembarangan di tubuhnya, menyebabkan kerusakan besar pada tubuh dewa Sufang. Namun, saat kekuatan Yin dan Yang Sufang terus menyatu dan melemah, kekuatan kesengsaraan ilahi berubah menjadi kekuatan transformasi yang dapat dikendalikan oleh Sufang. Dia mengendalikan tubuh ilahinya baik di dalam maupun di luar. Pada saat ini, kekuatan terobosan belum dihasilkan di tubuhnya. Tubuh dewa Sufang mulai hancur dan terbentur. Lapisan kotoran menyembur keluar dan mengeluarkan bau busuk. Saat ini, Sufang kembali ke barisan di puncak gunung. Dia menarik kekuatan dunia di tubuhnya. Pohon dunia dan Yang Meridian muncul di tubuhnya. Dia menyerap sisa kekuatan kesengsaraan ilahi ke dalam istana langit dan bumi untuk diserap oleh pohon dunia. Tepuk. 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 Pohon dunia, yang dibudidayakan dengan sangat lambat, segera bergetar hebat setelah menyerap kekuatan kesengsaraan ilahi. Ia berubah dan tumbuh pesat seperti rebung setelah hujan. Pohon dunia tumbuh hingga tingginya hampir 10 ribu kaki, seperti pohon yang mengjulang tinggi. Baru pada saat itulah ia berhenti bertransformasi dan berkembang. Sufang memperkirakan jika dia baru saja menyerap kekuatan dunia untuk mengolah pohon dunia, dengan kecepatan kultifasinya, dia membutuhkan setidaknya 1 juta tahun untuk tumbuh ke tingkat seperti itu. Ini adalah imbalan besar yang diperoleh Sufang dari mengambil risiko menggunakan dunia internalnya untuk menyambut kesengsaraan ilahi yang caotik. Saat ini, kekuatan kesengsaraan Tuhan di sekitar Sufang menghilang. Awan kesusahan di langit tidak lagi gelap dan suram. Sebaliknya, mereka bersinar dengan cahaya warna-warni. Aura keberuntungan turun dari awan dan menyelimuti Sufang. Aura keberuntungan meresap ke dalam tubuh Sufang dan menimbulkan dampak. Itu dengan cepat menyapu tubuh Dewa Sufang, menyebabkan Sufang mengantarkan terobosan menyakitkan lainnya. Namun, kali ini, tidak banyak kotoran tersisa di placenta yang merembes keluar dari tubuh ketuhanannya. Ketika semuanya tenang, Sufang merasa seluruh dunia menjadi sangat berbeda saat ini. Dengan menggunakan kekuatan kesempurnaan agung, dia bisa melihat alam di sekitarnya. Dia bisa melihat ribuan mil jauhnya, dan pendengarannya hampir sama. Kemudian, dia mengaktifkan roh ki dharma ungu ke matanya. Dia tidak hanya dapat melihat ki ungu samar di pegunungan, bumi, dan semua jenis makhluk hidup, dia bahkan dapat secara samar-samar melihat lintasan kabur dari ki spiritual alami langit dan bumi. Dia merasakan bahwa kediaman ilahi, bukaan ilahi, dan roh yang semuanya mengalami perubahan yang mengejutkan di tubuhnya. Tanda surgawi yang mengandung makna mendalam dari dao surgawi mulai terbentuk dan memadat di tubuhnya. Bahkan roh primordial kedua, seiring dengan peningkatan budidaya tubuh aslinya, kekuatan roh primordial berubah lagi. Dunia di dalam tubuhnya pasti mengalami perubahan yang menakjubkan dengan transformasi pohon dunia. Namun, tubuh Sufang berada dalam kondisi hampa saat ini. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat dan buru-buru menelan pil. Sebotol cairan roh yang diencerkan dengan pil sein penciptaan langsung ditelan ke dalam tubuhnya. Saat Sufang menelan pil dan memulihkan tubuh dewanya yang hampir kosong. Suara suram terdengar dari jauh. Junior mana yang berani memiliki anak dewa Fan Ye dan berani melakukan terobosan di alam dewa langit penyegel. Ternyata itu adalah ahli bahasa Sansekerta. Dia telah menyaksikan pemandangan mengerikan dari terobosan Sufang dan kemudian melihat penampilan asli Sufang setelah terobosan tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Sebagai pelindung Fan Ye, ahli bahasa Sansekerta ini tidak bisa lepas dari hukuman karena Fan Ye telah dirasuki. Hanya dengan membunuh Sufang hukumannya bisa dikurangi. Melihat Sufang dalam keadaan lemah setelah terobosan tersebut, ahli bahasa Sansekerta tersebut segera muncul dan menyerang Sufang. tepat waktu.